Seperti yang terlihat di screen, yang pertama adalah sambutan dan perkenalan tim PBX. Terus yang kedua, perkenalan komite sekolah PBX. Terus yang ketiga, nanti kita akan dengarkan beberapa cerita dan pengalaman pribadi dari teman-teman yang menggunakan Star Radaring. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah mencoba Star Radaring, mungkin nanti bisa sekalian belajar nih. Terus abis itu ada juga penjelasan tentang Student Club, Parent Club. Terus penjelasan tentang cara menggunakan Teams dan Zoom. Terus abis itu kita ngobrol sampai aja. Kalau ada yang mau nanya, kalau ada yang mau memberikan masukan, memberikan saran untuk supaya pembelajaran di PBX ini semakin baik. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Agenda yang pertama, sambutan dan perkenalan tim PBX. Untuk ini aku serahkan ke Pak Aris dan Endegeng. Silahkan Pak Aris. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Maaf ini agak foggy ya, enggak apa-apa ya. Enggak ada webcamnya di sini. Saya sangat mengapresiasi Komite Sekolah yang menginisiasi untuk mengadakan pertemuan ini dari masukan banyak hal, kita masih belajar bareng tentang pembelajaran. Kita memakai MS365, ada pakai Zoom-nya, kemudian juga ada pakai Telegram, ada setara daring kompleks ya. Tapi kalau dijalani, itu mudah kok. Hanya karena masih belum terbiasa saja. Nah, kita di Pulang Becik ini semuanya menggunakan asasnya bergotong-royong. Jadi, untuk meringankan proses pembelajaran yang fokusnya kepada anak-anak. Jadi, kita fokus ke anak, kemudian apa yang bisa kita fasilitasi dari pembelajaran anak tersebut. Ya, intinya itu saja. Nah, kemudian kita ada Mbak Nani, masih akan sering berhubungan dengan Mbak Nani. Kemudian ada Mas Hasan, Kak Hasan. Kak Hasan ini problem solver-nya. Kalau saya lihat telegramnya itu tiap hari, banyak banget itu. Pertanyaannya padahal mirip-mirip. Tapi Kak Hasan itu sabar, dia jawab. Tidak bisa login, ternyata tidak pakai username password-nya belum dimasukkan. Jadi, tidak bisa. Kemudian ada Kak Intan, ada Mas Iman. Tapi Mas Iman tidak bisa sedang mengerjakan proyek di tempat lain. Nah, Kak Intan juga kelihatannya tidak bisa ya Kak Hasan. Tidak apa-apa. Nanti akan sering berhubungan. Nah, ini yang saya sukai dan kita semua harapkan gotong royong ini membuat lingkungan kita menjadi sehat. Kemudian juga proses pembelajaran bahwa orang tua itu ikut, itu benar-benar terasa. Nah, jadi di sini kita semua kerja barengan. Kita sama Kak Hasan, Mbak Nani, semuanya lah. Itu sering saling bersiapa saja yang lagi longgar ya sudah ngerjakan macam-macam. Kadang kita juga ngerjakan pendaftaran. Terus ada, oh ini ada masalah nih, ya sudah saya handle aja lah. Saja pria aja gitu, nanti gantian. Nah, jadi dengan semakin besarnya anggota kita, itu malah semakin ringan sebenarnya. Hal ini berbeda kalau itu hanya tertuju pada satu penyelenggara saja. Wah itu repot nanti. Oke, gitu aja perkenal saya. Silahkan Kak Hasan untuk memperkenalkan diri. Dan nanti kalau banyak yang mengusulkan jadi calon menantu, dipilih aja Kak Hasan. Tenang. Nanti KS juga ada biru jodoh agaknya itu. Oke Kak Hasan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Hasan, di Ulang Becik. Saya sebagai tutor juga, koordinator tutor ya. Sama tadi yang disebutin Pak Aris. Ya, seperti aja. Mas, ada satu lagi Kak Hasan. Sebagai musisi. Kak Hasan ini musisi allround. Mau drum, gitar, terus apa yang Cina itu apa namanya? Erhu. 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 Bahkan Kak Hasan itu membuat Erhu-nya sendiri. Dia punya group band-nya itu banyak. Ada tiga kayaknya group band-nya. Nah, jadi jangan kaget kalau Kak Hasan itu begitu ada yang ini langsung dia ingin pakai gitar. Dia piano juga, semua dia bisa. Termasuk recording. Ya, kecuali alat tiup sih. Oh ya. Kalau belum nikah susah itu. Nanti kalau bisa, kalau udah nikah bisa niup nanti. Sorry. Oke Kak Hasan, lanjut. Oke, ya begitu aja dari saya. Silahkan pendamping yang lain. Perkenalan satu-satu. Boleh dari Mbak Ratna, Mbak Nanang. Oke, ya makasih Kak Hasan. Bentar-bentar. Pendamping nanti ada waktunya. Oke, dari Pak Baik masih nggak nih? Kak Hasan, itu moderatornya itu Mbak Ira itu. Iya, iya, iya. Ini dari Pak Baik masih ada lagi nggak nih yang bisa kelihatan mukanya nih, Mbak Aris? Kak Nani. Kak Nani. Nani mana nih, Bu Nani? Belum hadir kayaknya. Iya, Mbak. Nani tuh aku penasaran yang mana orangnya. Aku nggak usah nengal ya, Imi. Kan antar ribut ini. Halo semuanya. Lihatkan sebentar loh. Sebentar gue. Sama anak-anaknya nggak apa-apa. Cuma kejar. Bentar ya. Oh, nggak kelihatan. Sama anak-anak nih di belakang. Kekur sini. Oh, ini. Lihatkan mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Kita ngobrol bareng, kenalan bareng. Yang belum belah lihat muka saya. Inilah aku. Inilah aku yang kadang-kadang di WA atau di ini suka ngilang. Tidak hilang-hilangan. Tidak hilang-hilangan. Nah, kita bareng bareng. Dipi ulang becek. Buat anak-anak maju bareng. Bersama-sama. Bergotong royong. Bersama-sama. Kasih atas kerjasama ini. Jadi, kita bersama-sama untuk anak-anak kita bersama. Itu saja Mbak Ira dari aku. Mbak Nani ini seru tuh. Anaknya kembar. Satu, dua. Terus tahun kemudian yang ketiga. Jadi, kayak kembar tiga itu. Nanti ya, kalau misalkan menghubungi Mbak Nani, nggak bisa. Nggak usah sungkan hubungi saya. Atau Kak Hasan, atau Kak Intan, atau Mas Iman. Jadi, kita gitu lah. Jadi, kita semua bareng-bareng aja. Jadi, jangan sungkan. Oke, silakan lanjut. Oke, terima kasih dari tim PBX atas perkenalannya. Jadi, sekarang udah kenal nih ya semuanya ya. Yang mantuh halu yang mana. Yang tim sibuk di belakang. Urusan administrasi yang mana. Kita semua udah saling kenal ya. Oke, sekarang kita lanjut saja agendanya ke perkenalan teman-teman KS. Oke, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu sedikit tentang KS atau Komite Sekolah. Komite Sekolah ini dibentuk kemarin itu dengan jalan santai. Kita jemutnya dengan jalan santai. Karena ini Komite Sekolah pertama nih di PBX. Jadi, ini masih, apa ya. Kita sambil jalannya tuh masih, kalau anak kecil tuh masih kayak, ya baru belajar jalan lah istilahnya. Tapi, itu nggak mengurangi semangat kita untuk berusaha membuat ide-ide baru, menampung aspirasi teman-teman yang ingin ada SC apa, ingin ada kegiatan apa. Nah, itu kegiatan kita sehari-hari tuh. Kita memantau teman-teman butuh apa nih gitu. Anak-anak butuh apa nih. Nah, di sini di Komite Sekolah ini, kita berusaha menjembatani dari sekolah PBX dengan kebutuhan orang tua dan anak-anak. Kita punya ada beberapa divisi di Komite Sekolah. Yang pertama itu adalah divisi internal, divisi eksternal, dan divisi media komunikasi. Jadi, untuk divisi internal ini, kita ada dibagi menjadi tiga subdivisi lagi ya. Sebentar, mungkin aku bisa share screen aja lagi ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mbak Ira. Oke, sip. Nah, divisi internal itu kita ada tiga subdivisi. Yang pertama, bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada Mbak May nih, Mbak May, Kunti, Pak Aris juga masuk di bimbingan konseling, Popi, Mulyani, dan Mas Riful. Terus, ada juga divisi, masih di internal juga, subdivisinya murid dan pendamping. Di sini ada Imel, ada Nana, ada Enggar, Kania, Tasya, sama Yuli. Terus, ada juga subdivisi orang tua. Di sini timnya ada Monica sama Vera. Terus, untuk divisi eksternal ada Mbak Kunti masuk ke sini, dia double nih, double. Jabatannya double. Terus, ada Fani juga sama Pak Edo. Sedangkan media informasi yang sering banget nih nongol di telegram untuk pengumuman-pengumuman penting, itu ada Asri, terus ada Sandra juga yang suka bikin-bikin poster kegiatan, itu. Terus, ada Tami dan Mbak Heni. Oke, dari masing-masing divisi silakan memperkenalkan apa aja sih kira-kira yang tiap-tiap divisi ini kerjakan. Silakan, dari BK dulu kali ya. Mbak May mungkin atau... Oke, BK dulu deh biar cepat. Dek-dekan ini. Oke, ini divisi bimbingan dan konseling ini, kita itu bernam. Nah, di BK itu nanti ada, kita senang yang pojok-pojok. Jadi, ada pojok sharing, pojok kesehatan, pojok usaha, pojok edukasi, pojok happy-happy. Nah, yang pojok sharing itu biasa di hari pertama, minggu pertama. Jadi, pojok sharing ini gunanya, kita mau tahu inputan-inputan orang tua, masukan-masukan, apa sih yang sedang dialami anak-anak atau orang tua. Jadi, itu nanti bisa buat tema-tema kita berikutnya. Lalu, yang pojok kesehatan. Kami sudah ada kerjasama dari dokter anak, dokter gigi, lalu dokter kecantikan loh. Itu ada. Karena kan kita punya putra-putri juga kan. Nah, itu ada dokter kecantikan juga. Sama praktisi-praktisi piskolog. Dokter cinta ada nggak? Itu saya, Pak. Tenang, Pak. Itu bidang saya. Saya nggak lalu kan, Pak May? Oh, nggak. Nah, itu ada yang pojok kesehatan ya. Jadi, untuk sampai bulan May, kita sudah ada tema-temanya. Nanti bisa dilihat di Teams. Karena kita mau masuk ke prokernya itu semua di Teams. Lalu, ada pojok usaha. Nah, pojok usaha ini, kita kemarin malam itu sudah Zoom dengan Mbak Ines. Itu rencana. Kita ada mau jalan kerjasama. Dan yang usaha ini itu rencananya kita garap remaja dan orang tua. Jadi, bersinegri. Tapi, yang program ini, kita harus komita, harus kerjasama. Jadi, nanti ada cooking class yang ikutan, terus segala macam. Itu lagi digodok sama Mbak Ines. Kita lagi benar-benar kita, programnya lagi benar-benar kita bikin. Lalu, nanti ada pojok edukasi. Nah, edukasi ini ya sekitar masalah sekolah anak-anak, masalah anak lah pokoknya. Lalu, ada pojok happy-happy. Nah, untuk sampai Mei ini, kita sudah ada semuanya narasumbernya. Jadi, nanti ada yang tanggal 22 ini ada dari Art Jam Session itu Mbak Irak. Terus, nanti ada juga olahraganya. Pilates. Nah, itu juga ada. Jadi, orang tua juga harus bugar. Lalu, terakhir itu kita ada dari Jamaika Cafe. Nah, itu musik. Dan itu sangat-sangat saya ingin sorot adalah perjuangannya. Jamaika Cafe ini. Itu pojok happy-happy. Lalu, kita juga ada nanti baru membuat. Ini kerjasama dengan Mbak Kunti dari eksternal. Ya, eksternal ya, pengabdian masyarakat. Jadi, ini ada teen club namanya. Tapi, teen club ini bukan yang cuma buat ngobrol-ngobrol, main-main. Enggak. Jadi, anak-anak itu rencananya kita ajarkan untuk namanya itu remaja mengajar. Jadi, anak-anak yang punya kemampuan, dia mengajar teman-temannya. Nah, nanti semua sesuai bidang masing-masing anak-anak. Itu juga kita mau kerjasama sama Mbak Ines. Nah, jadi untuk BK ini sebenarnya sudah full. Semua sudah tercakupi. Dari kesehatan, dari kesehatan mental, segala macam, sampai remaja sudah ada. Tapi tentu BK itu tetap harus bekerjasama dengan yang lain, divisi lain. Apalagi nanti kalau ada kerjasama dengan Mbak Ines, kita harus benar-benar klop. Karena ini akan untuk keluar ya. Kita belas keluar gitu. Jadi, itu... Mbak Mary. Ya. Itu Mbak Ines tuh. Siap, Ania. Dari Shine, Mas. Dari Shine. Ines Setiawan. Dari luar kan tadi ya? Ya. Itu oke banget, Pak. Pokoknya, kalau Bapak ikutin perjuangan dia itu untuk memberdayakan para ibu-ibu yang low job segala macam, dia itu nomor satu. Jadi, makanya saya bilang untuk Go Green, itu dia juga. Tapi tuh kayaknya bimbingan kesele masih ada yang kurang tuh. Yang untuk Bapak nggak ada tuh kayaknya. Itu urusan Bapak. Saya juga bingung kalau Bapak. Jadi, keurusannya anak sama ibu aja. Memang orang tua Bapak nggak dianggap ini. Nanti ya, Pak. Saya lagi pikirin buat Bapak. Soalnya saya juga kalau sama Bapak-Bapak agak gimana gitu. Nggak kok, Pak. Yang pojok kesehatan itu kan juga untuk Bapak-Bapak juga. Nanti juga ada kesehatan alternatif seperti bekam. Nah, itu Mas Ripul ahlinya. Ada. Ini BKBM ada bekam juga ya, Pak. Kan supaya saat pandemi tersehat. Bekamnya masih sehat. Ya, gitulah. Pokoknya BK ini komplit. Nah, tapi ya itu. Saya tetap minta saran tema-tema apa yang mau kita angkat. Jadi, kita terbuka untuk semua saran. Dan saya berharap banget buat yang lainnya. Ini kita ada proyek besar untuk remaja. Kita saling bantulah. Karena menurut saya sendiri, tim kita, semua kan masing-masing ada pekerjaan ya. Kalau jalan sendiri-sendiri ya, kita repot. Jadi, itu aja Mbak Ira dari BK. BK ini ingin orang tua, anak-anak semua berkembang. Keren banget banget. Aku waktu pas menyusun prokernya dari BK ini, aku langsung merasa, wah gitu, karena programnya keren-keren banget. Dan aku harap nih, teman-teman yang di PBX semua nih, pastikan punya keahlian yang macam-macam nih ya. Nah, itu akan terus kita tampung loh. Kalau misalnya ada yang mau berbagi tentang apalah keahlian teman-teman yang teman-teman rasa, oh ini kayaknya seru nih kalau dibikin untuk sesi teman-teman di PBX gitu. Kita menampung. Kapan aja, pokoknya hubungin aja siapa aja. Biasanya si Asri sih yang dicolek ya. Boleh colek Asri atau siapa aja yang di komite sekolah, tinggal dikontak aja. Tapi kecet kurang tuh Mbak. Kalau nggak ada cool daddy club, kurang gitu. Boleh deh, kalau gitu saya note ya. Untuk daddy. Cool, ada coolnya. Cool daddy club. Belum lagi mantuh halu juga. Oke, guys. Jadi inget lagunya ini nggak apa namanya yang Boni M itu? Ah, yaudahlah. Apa nih Pak Aris, nih kita beda angkatan nih. Kayaknya sorry nih, Boni M jauh banget ya. Beda angkatan nih. Aku mau nirukan lagunya tuh malu, karena ada Mbak Bonita udah masuk. Nanti Mbak Bonita terakhir nyanyi lah. Eh Mbak Bonita tuh. Mbak Bonita tau tuh kalau Uni M. Oke, kita lanjut dulu ya. Divisi internal yang lain. Subdivisinya ada divisi murid dan pendamping. Silahkan diwakilkan dengan email. Tandeman nama Nana mungkin silahkan. Atau email aja. Oke. Makasih Mbak Yura. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau jelasin tentang tugas utama dari divisi murid dan pendamping. Tugas utamanya itu sebenarnya ada tiga, yaitu menjembatani komunikasi antara murid dan pendamping di piwulang becik dengan pihak piwulang becik. Jadi misalnya ini ada asetasi atau masukan dari pendamping maupun dari murid-murid itu kita bisa jembatani melalui divisi ini. Terus yang kedua itu, yang ketiga, mempastilisasi murid dan pendamping piwulang becik agar dapat menjalankan proses belajar dengan lancar. Intinya adalah divisi ini untuk menjembatani antara sekolah dengan pendamping dan murid. Nah tugas program kerjanya itu pertama, kita ingin mengumpulkan data siswa untuk keperluan program kerja. Mengumpulkan data siswa di sini dalam bentuk questioner nanti mungkin akan di-share ke teman-teman link-nya. Ini data siswanya bukan yang bersifat pribadi sih, tapi lebih ke minat dan bakat atau yang berhubungan dengan program kita nanti. Nah setelah kita mendapatkan data siswa, kita nanti akan melakukan permetaan berdasarkan usia, kelas, minat, dan bakat. Jadi banyak masukan dari para orang untuk dibikinkan grup untuk yang anak-anak yang punya minat yang sama. Misalnya kita minatnya ini dimemasak. Nanti kita bikinkan grup khusus. Terus kita juga bikin forum diskusi untuk siswa, yaitu melalui grup yang tadi itu. Jadi misalnya mereka bisa saling bertukar informasi, misalnya di sini ada lomba, atau di sini ada webinar tentang ini. Jadi kita dalam grup itu kita akan sharing informasi dan bisa saling memotivasi sesama anak-anak di sana. Nah, terus yang keempat, kita juga mendukung siswa yang memiliki minat dan kemampuan untuk mengikuti suatu perlombaan. Misalnya teman-teman atau anak didik mendapatkan informasi tentang ada suatu lomba yang diadakan, baik itu nasional maupun internasional, mungkin bisa disampaikan ke divisi kita. Nah, nanti kan kita punya data tentang siswa-siswa yang punya kemampuan menonjol di bidang A. Jadi kita bisa sampaikan ke siswa tersebut untuk mengikuti perlombaan itu. Nah, jika dibutuhkan misalnya coaching untuk mengikuti lomba itu, kita akan mencari pendamping supaya kita bisa fasilitasi, anak ini butuh apa supaya dia bisa mengikuti lomba itu dengan baik. Terus yang berikutnya, kita juga akan membuat kelas khusus untuk siswa SD kelas 1 dan kelas 3 dengan materi yang berbeda-beda setiap minggu. Ini masukan dari beberapa orang tua sih kemarin itu ya. Jadi katanya beberapa anak mungkin ada yang kesulitan untuk mengikuti ritme belajar di student club. Jadi kayaknya materi ini terlalu berat, tapi anak-anak suka gitu. Jadi kita kayaknya akan bikin, tapi ini masih ini ya, butuh-butuh pendamping yang baru atau mungkin teman-teman, orang tua di sini, siapa tahu ada yang berminat untuk mengisi kelas ini, supaya yang kelas 1 dan sampai kelas 3 ini misalnya kita bikin kelas science nih, atau kelas team. Nah, jadi mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang kakak-kakak di atasnya gitu. Terus kita juga ingin mengadakan workshop untuk memaksimalkan penggunaan MS Teams untuk anak. Nah, ini juga masih banyak yang bingung ya, MS Teams itu gimana sih cara makanya? Nanti-nanti pengen bikin workshop supaya nanti anak-anak bisa memaksimalkan penggunaan Teams ini, termasuk ini ya, executive functioning-nya itu nanti penggunaan di Outlook-nya. Kan kemarin tuh Kak Hasan pernah share ya, untuk cek di Outlook banyak banget yang nanyain cara check out-nya gimana sih, gitu. Terus yang, apa namanya, nyimpan file portfolio di mana sih, gitu. Dan yang terakhir, kita pengen membuat buku tahunan online. Meskipun kita anak homeschooling ini semuanya serba online, tapi kita tetap pengen bikin buku tahunan, gitu. Jadi, tetap lah ada lah, gitu. Mereka tahu bahwa di PKBM ini aku pernah setiap satu kelas dengan si ABCD, gitu. Jadi kalau reunian tuh kita, kalau katanya kan anak homeschooling tuh kasihan yang nggak bisa reunian karena nggak ada sekolahnya, gitu. Ya, kita ada dong, karena kita punya buku tahunan dan bisa saling kontak nantinya anak-anak ini, gitu. Terus ya, untuk divisi pendamping, di sini kita ada program kerja yang itu membuat forum diskusi antara sesama pendamping untuk mengavaluasi tentang student club yang sedang berangsung, gitu. Jadi, misalnya ada evaluasi dari pendamping tentang anak didik, atau bisa juga misalnya dari orang tua yang mendampingi anak-anak yang saat mengikuti student club, bisa memberi masukan atau saran atau justru pengen mengajukan diri untuk menjadi pendamping, gitu. Terus, ada juga forum diskusi pendamping dengan orang tua. Terus, dan yang terakhir ini, nah ini pendampingan untuk menjadi pendamping. Kita selalu membuka kesempatan untuk siapa tahu ada orang tua yang ingin menjadi pendamping. Bahkan kita bisa mengadakan student club. Maksudnya, student club yang baru. Pendamping club itu namanya, Mbak? Kenapa itu, Mbak? Namanya pendamping club. Pendamping club. Nah, iya. Jadi, kita maksudnya biar ini kan asasnya kan saling gotem royong, gitu. Jadi, kalau merasa... Kita kayak perlu student club ini nih. Kalau di sini ada kira-kira orang tua yang kira-kira mumpuni untuk mengisi kelas itu, bisa banget menjadi pendamping, gitu. Nah, itu bisa menghubungi divisi kita. Semua mumpuni kok. Yang penting mau aja. Iya, betul. Benar banget, Arief. Benar. Oke. Begitu aja sih dari program kerja dari divisi murid dan pendamping. Kalau ada... Kita selalu open recruitment loh. Jadi, kalau kira-kira ada teman-teman yang ingin berkontribusi bersama-sama untuk melancarkan program kerja ini atau memberi masukan atau apalah gitu. Karena kan ketahkan gotem royong ya, supaya semua ini bisa terwujud. Kami membuka kesempatan membuka tangan kami yang selebar-lebarnya. Ayo, kita buka. Terima kasih. Yes. Thank you, Mel. Penjelasannya. Keren banget program-programnya. Dan iya, sekali lagi aku mengajak nih para orang tua yang punya keahlian khusus atau punya pengetahuan khusus dan merasa kayaknya oke nih kalau dibikin kelas tapi masih ragu-ragu misalnya. Kalau aku sendiri bisa nggak ya? Nah, ini nanti bisa disampaikan ke divisinya email. Nanti kita bisa cari bantuan nih, tandeman misalnya sama siapa yang mau ikutan menggarap student club itu gitu. Jadi nggak merasa sendirian. Kalau sendirian kan kayaknya mungkin masih ragu gitu ya. Tapi kalau rame-rame kan bisa. Kalau teman-teman sempat perhatikan student club kita ada book club itu. Pendampingnya ada berapa sekarang, Mel? Sepuluh ya? Sembilan. Sepuluh, udah sepuluh sekarang. Bahkan ada yang beberapa orang tua yang menghubungi siap nih mau jadi ikutan jadi pendamping supaya ada lebih banyak anak yang punya kesempatan ikut book club gitu. Nah, itu kita seneng banget kalau ada kayak gitu malah. Jadi nggak usah malu-malu ya kalau ada yang punya keinginan silahkan kontak email. Oke, nah berikutnya subdivisi orang tua murid. Ini diwakilkan sama Monica ada nggak? Monica ada? Ada. Oke. Oh, maksudnya berdua. Neserah, silahkan. Sekarang untuk mendengar notifikasi ikuti notifikasi di kontel untuk mengaktifkan akibat notifikasi. Sekarang dari kenapa ya? Malam teman-teman. Saya Monica dari divisi orang tua. Di sini kalau divisi orang tua tugasnya memang namanya juga divisi orang tua yang menjembatani antara orang tua dari peserta didik di Piwulang Becik ke berhubungan dengan pihak Piwulang Becik. Kemudian juga bisa menjadi penampung aspirasi dan juga kebutuhan para orang tua di Piwulang Becik. Misalnya kayaknya butuh ya kayak tadi ya student club baru atau butuh apa gitu ya. Kemudian kalau program kerja sih kita udah yang udah berjalan sekarang itu kan kayak parents to parents sharing parents club ya yang diadakan tiap hari Kamis jam 4 sore. Nah itu juga diharapkan bisa banyak orang tua yang lebih banyak sharing tentang ilmu parenting mengelola keseharian juga mungkin karena kita semuanya homeschooling jadi mungkin juga bisa sharing tentang cara-cara belajar atau metode-metode homeschooling yang dijalani oleh para orang tua misalnya apa Charlotte Mason atau unschooling malah atau yang lain lagi dan sangat diharapkan orang tua juga silahkan menghubungi kami untuk bisa kalau yang mau sharing tentang ilmu parenting atau keseharian mengelola emosi dan lain-lain itu termasuk juga dengan metode homeschooling itu itu ada lagi tuh homeschooling yang unik tuh metode Merin namanya baru itu khusus Mbak May ya Pak Aris ya homeschooling untuk anak berkebutan khusus metode Merin saya kira apa kaget saya metode Merin juga itu ya apa bagus juga itu untuk apa orang-orang anak-anak yang memang berkebutuhan khusus kan perlu spesial handle gitu ya perlu khusus perhatiannya nah bisa juga kita saling sharing di kegiatan parents club tiap kamis jam 4 dan kalau ada yang memang perlu dibutuh dibutuh di apa ya namanya di sharingkan atau saya kayaknya pengen tahu materi tentang ini atau apa nah bisa kontak saya atau nanti akan ada questionnaire yang bisa diisi oleh para orang tua kemudian kegiatannya juga yang akan diadakan adalah tur cita-cita nah ini sharing dari orang tua untuk memperkenalkan macam-macam profesi yang dijalankan oleh orang dewasa kepada anak-anak terutama anak-anak remaja ya anak-anak yang lebih kecil pun bisa ikut karena untuk menggambarkan bahwa profesi itu apa sih bukan hanya dokter bukan hanya apa tapi mungkin ada yang lain mungkin tukang kue atau tukang sayur atau apa itu juga sebuah profesi pekerjaan gitu dan itu sangat ditunggu sekali para orang tua yang mau sharing memperkenalkan profesi atau bagaimana cara mereka apa ya mencari uang atau menjalani itu pekerjaan untuk insight ya untuk apa sih gambaran bagi orang tua lain atau juga bagi anak-anak terutama Monica nah dapurnik yang terbaru ini itu harus mengisi cita-cita dan hobi berarti rotok nyambung ya mas ya jadi sekarang ini pemerintah itu pengen yang kualitatif tadi itu masuk jadi hobinya apa cita-citanya apa kemudian tinggi badan berat badan dan sebagainya sekarang kita ngisi itu mulai ngisi nah kita sekarang ngisinya berdasarkan kegiatan anak-anak di student club ya tapi dalam mengisi formulir untuk pesta didik yang baru itu sudah ada dia harus milih ya jadi cita-cita ini sudah dia malah dimasukkan ke dapur dikit oh ya berarti bisa jalan nih ya Pak Aris ya menjadi orang tua ini penting ternyata betul supaya punya tujuan mungkin ya anak-anak juga ya nanti hubungannya dengan asesmen nasional mbak oh iya iya silakan ini dari yang untuk tour cita-cita dari orang tua ini menunggu apa timbal balik feedback dari orang tua kemudian kami juga menjaring juga orang tua yang berminat dan ingin terlibat ya di student club atau yang lain-lain seperti tadi yang mbak Imel sudah sebutkan untuk student club ini dan ini sudah sih pokoknya orang tua ya hanya itu saja dari divisi kami silahkan para orang tua yang butuh bertanya atau apa juga menyampaikan pendapat juga bisa menghubungi saya Monica atau Vera begitu saja dari divisi orang tua terima kasih selamat malam kembali ke mbak Ira oke terima kasih Mon terima kasih Vera oke teman-teman sekali lagi nih dicolek lagi sama divisi orang tua murid kalau ada yang punya profesi yang mau dibagikan ke anak-anak gitu diceritakan ke anak-anak kita kalau kayak di sekolah-sekolah itu kan ada apa sih work day gitu ya parents work day gitu jadi orang tua murid datang ke sekolah menceritakan tentang profesi mereka apa di depan kelas gitu jadi semua orang semua orang tua saling berbagi nah itu mungkin bisa kata terapkan disini keren-keren programnya oke lanjut kita ke divisi eksternal divisi eksternal mungkin bisa diwakili sama Kunti Kun Vera thank you selamat malam semua selamat malam mbak Kunti selamat malam ibu saya Kunti saya mewakili teman-teman di divisi eksternal sebenarnya waktu itu apa komisi komite sekolah dibentuk itu saya terakhir masuknya gitu sementara teman-teman yang lain saya belum pernah ketemu yang ada di divisi eksternal akhirnya entah gimana akhirnya saya maaf saya jalannya agak sendiri sebenarnya sama seperti mbak Imel saya butuh saya open rekrutmen terus nih gitu semua divisi open rekrutmen iya open rekrutmen jadi tapi hebatnya teman-teman di komite sekolah itu enggak apa ya enggak meninggalkan yang sendirian gitu pada saat ada yang sendirian pasti ayo ayo aku bantu aku bantu makanya apa saya pun bermain bersama teman-teman di divisi bimbingan dan counseling gitu jadi itu juga terbuka banget gitu jadi apa lompat dimana-mana gitu dan memang karena nama saya juga ada di bimbingan dan counseling jadinya akhirnya langkah pertama divisi eksternal adalah dijalankan bersama divisi bimbingan dan counseling gitu nah divisi eksternal itu divisi eksternal itu kira-kira pekerja ininya apa ya programnya apa sorry suara saya putus-putus ya enggak bagus kok merdu mbak ah thank you mas Aris oke divisi eksternal itu sebenarnya sudah melakukan kegiatannya ya yang pertama itu oleh apa kemenku kemenku mengajar batch 5 itu kita bekerja sama dengan kementerian keuangan dimana tapi ulang batch dan beberapa sekolah yang lain itu mendapat kesempatan untuk belajar bersama menteri keuangan juga dengan staff-staff dan volunteer yang ada disana ada orang biar cukai seperti itu itu kesempatannya lumayan jadi awal-awal kita lumayan cepat banget jadi kalau saya lihat orang tua apa di piulang becik itu kerjanya gercep ya gerak gerak cepat-cepat bukan cuma gerak cepat tapi gerak cepat-cepat jadi cepat banget gitu eh ini dan itu kita kayak apa ya kerja bakti beneran gitu saya ngalamin kerja bakti online tuh disini gitu beneran kalau kerja bakti yang di RTRW gitu kan bersih-bersih apa gitu ya kalau ini beneran ngumpulin anak-anaknya lalu ngontok orang tuanya itu bener-bener dilakukan bersama-sama banget gak peduli eh itu kan bukan kerjaan gue gak gitu jadi waktu KM 5 itu Kemenku mengajar 5 itu emang seru banget terus akhirnya komite sekolah mulai berjalan kita mulai merencanakan eksternal kita ada selain Kemenku itu ada bagian namanya pengabdian pada masyarakat disitu kalau divisi eksternal itu juga kita mencoba bekerjasama menjalin kerjasama dengan pihak luar gitu saat ini memang yang baru bisa kami apa ya coba untuk hubungi adalah dua lembaga itu yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Merin Shine salah satunya itu bersama Mbak Ines itu karena memang ada program di divisi eksternal di pengabdian masyarakatnya itu untuk peningkatan ekonomi keluarga dan Shine itu gaing bersambut banget karena memang Mbak Ines itu dia orang community development dia sangat aware dan concern tentang peningkatan ekonomi masyarakat kecil dan itu dia muridnya udah banyak banget lalu nanti memang geraknya itu akan kita coba inisiasi dengan teman-teman di Things Club jadi makanya tadi membawanya Mbak Merin bapak-bapak sama ibu-ibu yang punya teens punya anak-anak remaja minta tolong nanti dikumpulkan bisa berkumpul bersama pembimbingan konseling terus akan mendapat dampingan dari Mbak Ines mungkin Mbak Ines ga tiap kali dateng gitu ya ga maksudnya kumpul ga juga cuma dia bersedia untuk membantu anak-anak magang bahkan bahkan dia bilang tadi malam waktu kami ngobrol dia bilang aku tuh butuh tenaga banyak banget karena ada banyak pekerjaan yang tidak bisa aku pegang lagi dan itu butuh teman-teman muda dan itu dia bilang kalau remaja harusnya sudah bisa seperti misalnya design packaging design campaign kampanye hijau kampanye tentang makanan minuman soda yang alami itu dia butuh sekali teman-teman itu dan dia mengatakan ga pernah memperlakukan teman-teman yang megang itu sebenarnya dia bilang itu aku ga mau aku pengen setiap anak yang terlibat dalam sebuah proyek itu sudah mendapatkan baliknya gitu jadi pasti berbayar pasti dibayar dan itu Mbak Ines apapun yang sudah dikeluarkan kemampuan seseorang potensi seseorang dia ingin menghargai itu dan anak-anak makanya di bimbingan dan counseling kita berharap kita bisa ngodok anak-anaknya nanti apakah masuk ke shine atau ke tempat lain itu urusan belakang tapi anak-anak sudah kita siapkan untuk menghadapi hidup jadi Mbak Ines bilang maunya ya harus tahan tahan ini tahan tempahan gitu makanya nanti akan dibuat challenge-challenge gitu dibuatnya challenge untuk teman-teman muda di teens club gitu kira-kira dan ada beberapa lembaga lain yang masih jadi sasaran kita salah satunya apa namanya sahabat daur ulang itu tadi aku pas Mbak Monika ngomong tentang profesi aku baru dengar dari sahabat daur ulang bahwa sebenarnya aku gak tahu bisa disebut profesi apa enggak ya pemulung itu punya penghasilan yang bagus banget gitu dan mereka sahabat daur ulang itu akan menginisiasi sebuah akademi namanya akademi daur ulang dan itu pengajar-pengajarnya sebagian besar dari pemulung yang mendaur ulang sampah gitu itu lembaga kedua yang rencananya akan kami gandeng wah menarik sekali itu Mbak kira-kira gitu Mas Aris makanya kalau saya menjalankan sendiri ngomong-ngomong Mbak Kunti Mas Baru pernah protes gak itu sama Mbak Kunti protes apa Mas istriku kok ngajar teater foto terus ini ngurusi aku keurus gak ini enggak tuh Mas dia malah support banget cuma dia memang pemalu jadi kalau diajak cool daddy diajak diajak cool daddy belum mau dia pasti mau nanti baru dia nanti baru saya tahu bener nih sebenarnya sebenarnya juga ada ini juga komplain dikit-dikit nih iya Bapak Ibu Mas Aris pengen banget bikin cool daddy club gitu jadi itu aku malu maksudnya gini yang suka malu-malu selama ini waktu situ semua deh ibu-ibu di pulang beci ini saya lihat sangat agresif aduh yang saya takutkan nanti suami-suami ini nanti diam-diam protes dan daripada protes ke saya kita bikin dulu klub dululah jadi itu pacify try to pacify them first untuk mengcooling down mereka dulu udah tenang lah biar aja mereka sibuk-sibuk gini kita happy-happy aja jadi nanti klubnya happy-happy aja yaudah pak saya bikin ya tapi pada dateng loh nah bang bot juga ikut tapi itu full private hanya gak boleh diintip siapapun boleh lah gak boleh kalau itu gak boleh di live aku operator ya Mas Aris live aja live aku operator zoomnya akhirnya gak boleh dong beneran gak boleh gak ada gak ada boleh mbak-mbak-mbak kita di belakang ya kan mbak Ira ini juga gitu wah ini di Singapura kayak gini sibuk kayak gini waduh ini nanti Mas itu gimana nih ya kalau bang bot udah kasih kita cap mbak Ira udah saya bilangin apa komite halu soalnya di dalam semua sini sorry ya ada splatteran sedikit-dikit gak apa itu kalau nge-break dulu ada yang namanya apa oh gak tau ya dunia nge-break dulu ya tau saya pak itu jaman saya itu ada splatteran siapa itu gitu nge-break dulu sorry ini yang udah 50 tahun ke atas ya disini 20 tahunan semua pak silahkan oke teman-teman kalau dari tadi menyimak ya prokernya masing-masing divisi ini kok ada yang sama-sama gitu ya dan ya memang begitu jadi kita tuh kerjanya semuanya lintas divisi jadi gak ada istilahnya divisi BK ngerjain program BK doang gitu terus divisi orang tua ngerjain divisi orang tua doang gitu enggak tapi kita nyampur melebur bahkan kita saling bantu satu sama lain gitu oke lanjut di visi terakhir di KS ada media informasi mungkin Asri atau Sandra silahkan apa mau karoki berdua juga boleh ayo ada Kak Sandra gak ada ada Mbak Asri Mbak Asri aja deh oh oke untuk divisi media informasi sebenarnya ini pertama kali Mbak Asri ya Pak biar Mbak Sandra aja oh ya siap sorry ya biar saya denger dari Mbak Sandra oke saya ada jatahnya sendiri nanti Pak untuk secara daring jadi kita bagi tugas oh gitu ya iya gak apa-apa gak apa-apa Asri gak apa-apa denger suara Asri ya diteleponin mulu sama Asri ya jadi tadi ya denger Mbak Asri gampian deh gak apa-apa ya Mbak Asri ya baru aja dikirimi draftnya tadi komite sekolah Pak tak ada tangannya Pak oke tak ada tangannya langsung selesai jadi Mbak Sandra sama Mbak Iri tantem gak apa-apa kok Mbak Asri dulu aja Mbak Asri saya tak menenangkan jantung dulu ini oh iya oke tapi didukung ya Pak Sandra ya oh siap dong siap-siap jelas dong kami sebenarnya pertama kali sih Asri mencoba ya belajar dikasih kesempatan sama Pak Aris seneng banget jadi KS belum pernah seumur-umur untuk apa menimba pengalaman sebagai KS dan disini Asri ditemani sama tiga saudari kita Kak Sandra Mulyandi terus Kak Tami ya Kak Jayaning Hartami terus Kak Heni tanpa support dari mereka sih Asri sebenarnya gak bisa percaya diri maju untuk BKS kayak gini eh ada support lagi loh Mbak iya Pak dari Mas Marno ah kalau gak ada repot itu tugas oke langsung aja ketugasnya sih cuma sedikit media informasi sedikit banget sebagai jembatan komunikasi ya dan informasi bagi KS manajemen dan publik manajemen disini manajemen PPX jadi mungkin bisa disebut di dalam kurung Pak Aris yang sering muncul ya Kunani Kak Hasan seperti itu terus koordinasi tugas selanjutnya koordinasi umum event dan parents club biasanya ini apa para pendamping parents club mesti gandeng media informasi nih digandeng kemana-mana humas umum juga terus apa ya sebenarnya ada tugasnya sebenarnya untuk mengepul artikel video disini lebih seringnya organizer diskusi dan seminar kalau TVC-TVC lain ngadain diskusi dan seminar biasanya media informasi digandeng juga merangkap bendahara KS nah ini dia merangkap bendahara KS tapi paling biasanya sih untuk rekap-rekap yang ada berkaitan dengan uang misalnya kayak kemarin ya Kak contohnya apa Kak Ira yang semalam kita kerjain oke ya misalkan ada pendaftaran kelas-kelas yang pendaftarannya misalkan ada biayanya biasanya Asri nanti yang membuat rekapnya terus untuk prokernya sih biasanya kita itu eh prokernya prokera abadi bisa disebut prokera abadi karena ya prokernya cuma bikin player kayak gitu kan pom survey terus ngumpul-ngumpulin itu kalau memang ada mau ada tulisan nah disini yang ngumpulin Kak Tami nih baru satu ya untuk di 2020 kemarin cuma ini belum kita fix untuk kita naikin terus bagian-bagian opiak-opiak pengumuman dan yang kalau sering di-calling Asri mohon maaf banget sering di-chat sama Asri mohon maaf banget Asri itu opiak-opiaknya ekstrim ya sampai kayak gitunya biasanya kalau udah mepet kayak gitu terus kontak person event kita juga menyedia diri sebagai kontak person event KS ya dan kegiatan-kegiatan PPX sumber informasi bagi warga PPX dan non-PPX biasanya sumber informasi mengenai apa ya event-event yang player-player misalkan melibatkan umum terus sudah itu aja ya menerima artikel itu tadi sudah ya mungkin bisa dibantu Kak Sandra ayo di-backup apalagi yang Mbak Asri ini hiperaktif ya jadi terima ya gak apa-apa aku tuh seneng banget kalau Asri di media informasi itu karena jadinya sangat efektif sangat cepat karena namanya media informasi kan harus bener-bener akurat harus bener-bener bukan akurat apa ya harus up to date terus ya Nah Asri ini dia paling ini paling apa ya paling aware banget lah kalau semua berita di PPX itu info-info itu dia gak mau sebisa mungkin tuh teman-teman PPX itu semua gak ketinggalan informasi gitu jadi kalau punya anak hiperaktif dan sebagainya jangan khawatir disini orang tua lebih banyak hiperaktif pokoknya keren lah teman-teman media informasi ini keren banget kerja-kerjanya poster-poster yang sering teman-teman lihat itu di PPX itu nah ini kerjaannya teman-teman media informasi biasanya Sandra yang bikin Sandra ya ya kan Sandra keseringan sama Abel sekali bikin langsung lima lagi mood oke terima kasih teman-teman dari media informasi oke dari komite sekolah sekian penjelasan dari kami semoga nanti kita bisa lebih banyak berkolaborasi untuk teman-teman sekali lagi aku mengajak para orang tua yang punya keinginan untuk memulai kelas-kelas silahkan nanti kita akan bahas ya kelas-kelas di PPX itu oke sebelumnya kita lanjut ke agenda berikutnya makasih ya kakak kakak-kakak aku panggilnya kakak aja lah mbak Kunti kakak Kunti kakak Ira kakak Ratna kakak Mor sama-sama biar mudah semua iya dong kita kan awet muda ya rumus awet muda itu mengajar jadi kalau jadi kalau teman-teman pengen awet muda mengajarlah tujuh-tujuh kayak mbak Nana kak Nana itu juga gitu muda terus dia itu gak tua-tua open recruitment pendamping yes langsung ya bercep oke kita lanjut ke agenda berikutnya aja ya berikutnya tentang setara daring ini aku perhatikan di grup telegram tuh suka sering teman-teman bertanya tentang setara daring ini gimana sih sistemnya gitu kan udah mengerjakan tapi kok nilainya gak ada gitu udah atau belum mengerjakan tapi kok udah ada nilainya gitu nah ini ada teman-teman yang akan berbagi pengalaman menggunakan setara daring disini kemarin siapa ya Sandra sama Mbak Mea yes oke baik aku lempar silahkan nah ini sampai detik ini saya juga bingung yang namanya setara daring jadi kalau saya jelasin yang pengalaman dulu ya nanti yang itu mbak Sandra nah kalau pengalaman saya kebetulan memang untuk adit arga sih gitu jadi pertama kali makanya itu saya ngerecokin kehasan sampai dia pusing kali ya karena memang susah masuknya itu susah gitu terus nanti salah dikit tulisan gak bisa masuk salah dikit namanya juga kita kan gak linca-linca banget soal-soal begitu nah lalu udah masuk nih kerjain menurut saya saya gak bodoh gitu ngerjainnya ya kok nilainya cuma 60 70 gitu lama-lama kesel sendiri begitu ditutup kita buka lagi totanya nilainya udah nongol 50 nah itu nilainya karena nilainya itu imajinatif nah iya halus halus nah itu yang bikin pusing pak buat saya apalagi kalau adit arga sih no problem gitu ya cuman untuk abel karena kan dia kelas mau SMP kelas 3 nih nah itu kalau anakku itu kan di formal itu nilai raportnya memang ranking terus begitu dia masuk stara daring saya suruh kerjain sendiri dia marah sendiri kenapa karena jawaban dia udah benar tapi kok salah nah itu yang suka ribet di stara daring jadi sebenarnya harus dikasih tau juga ini maksudnya stara daring ini nilainya itu pure diambil dari stara daring kah atau bagaimana gitu jadi ini menjelaskan atau curhat ini curhat kalau saya curhatnya nanti yang jelasin Mbak Sandra soalnya saya pegang tiga Pak pusing kepala sampai waktu itu saya minta Kak Hasan Kak kerjain aja lah soal-soal anak-anak itu saya pusing Pak Hasan jadi joki joki pusing kepala BRB ya iya Pak benar sampai sekarang saya belum bikin lagi tuh karena kemarin begitu buka berapa kali kan gak bisa sekalinya bisa kenapa nilainya yang kemarin 80 jadi 50 semua sekarang gitu kan yaudah saya matiin gak apa-apa sebenarnya gak negatif nah itu kalau dari saya stara daring karena saya baru memang kesulitannya tuh begitu kayaknya ngaco gitu loh ngaco dalam arti kadang hang juga dari mereka kadang juga ya gak jelas deh nah itu yang mau saya pengen tau bagaimana sih pengolahan nilainya itu di stara daring itu nanti Kak Hasan ya terima-terima ya kak saya kalau ganggu-ganggu my month to halu nanti saya yang jelasin nantinya saya yang jelasin saya aja kasih nanti Kak Hasan beban berat nanti itu oke oke yaudah itu pengalaman saya tinggal bahas ini turcolnya ya versi turcol versi turcolnya versi teknisnya bagaimana sih spara daring itu nanti bisa dikelaskan sama Sandra nih Pak Aris Sandra bisa dijadikan kohos gak ya biar bisa share screen oke Sandra silahkan udah ya silahkan ya nah sekarang mau share share screen ngeklik yang mana ya oh ini sudah ketemu ini Kak Sandra ini ya sering mengaku aku gatek aku gatek tapi gak mungkin Sandra gatek beneran loh ini kok gak keluar ya udah tak siapin tadi kok tapi gak keluar di ininya dipilih dulu window-nya dipilih yang mana mau di share oh gitu oh ya iya iya aduh yang keluar ya ntar-ntar nah sudah lihat ya yes oke selamat malam para orang tua di PBX ini saya pertama kali presentasi di Zoom jadi mungkin suaranya ini agak bergetar karena saya deg-degan jadi ini bagus kan Mbak oh ya syukur lah agak baritan sedikit bagus oh ya 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 saya ambilani loh Pak beli mikrofon ini Pak waduh hebat hebat oke oke Staradaring apakah dan siapa pembuat Staradaring ini jawabannya bisa di klik disini jadi ini semua sudah ada ternyata di webnya PBX jadi teman-teman bisa langsung terjun ke webnya PBX ini mau ditonton sendiri atau mau di klikan tonton sendiri aja ya supaya hemat waktu jadi intinya Staradaring ini adalah aplikasi yang dibuat oleh kementerian yang memang setujuannya untuk anak-anak jalur non-formal supaya tetap bisa mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia itu garis besarnya kemudian kapan mengerjakan Staradaring eh sorry di mana Staradaring dan bagaimana cara loginnya cara mengerjakannya penilaiannya itu bisa di klik di web yang ini nanti saya sharekan juga ini rangkuman dari webnya PBX jadi satu kertas sudah tinggal jawabannya ada di situ semua supaya supaya nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi di tele kalau untuk penilaian pengalamannya saya untuk anak saya yang ke kelas lima itu bukan di PBX ya dia PKBMnya jadi di PKBM lain itu menurut saya jawabannya sudah betul semua tapi yang keluar ternyata 30 40 20 saya tanyakan ke adminnya enggak kok itu sudah betul kuncinya karena saya curiga kuncinya yang salah tapi setelah saya bocoran ya di modulnya untuk kelas 4 dan kelas 6 itu ada modul di modulnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dipakai di evaluasi dan di modulnya itu juga ada kunci jawabannya jadi bisa kita nyontek di kunci jawabannya sebenarnya nah untuk yang kelas 1 dan kelas sampai kelas 3 ini anak saya ikut di PBX itu modulnya sangat ringan sangat mudah dibandingkan yang kelas 4 sampai kelas 6 jadi penilaian memang agak saya juga agak bingung tentang penilaiannya terus berikutnya yang nomor 3 kapan mengerjakan setara daring bisa dimana aja kapan saja tidak terbatas waktu ataupun tempat asalkan internetnya oke nah dan jarak kedua sesuai sama tahun ajarannya jadi kalau memang kelas 2 ya tahun ajaran ini dikerjakan kemudian yang keempat kenapa perlu mengerjakan setara daring karena setara daring ini akan digunakan untuk penilaian kuantitatif rapot yang ada di PBX jadi sebaiknya dikerjakan supaya nanti nilai rapotnya tidak SIM salah BIM tiba-tiba muncul nah nanti nilai rapotnya ini akan dikombinasikan dengan hasil student club hasil observasi orang tua di rumah nah untuk tahun ini PBX itu mempermudah pengerjaannya langsung bisa kerjakan bagian evaluasi ataupun penilaian saja jadi tugas bisa di skip kalau mau baca modulnya boleh-boleh aja silahkan terus untuk mengisi portofolio melalui SD ini ternyata ada di bagian mana ini bisa di klik langsung jadi tadi ada pertanyaan kalau maaf Mbak ya Masandra yang portofolio yang di setara daring sudah kita hilangkan sebenarnya karena lemot banget lebih cepat di MS 365 di OneDrive kapasitinya juga terbatas ternyata tadi ada pertanyaan portofolionya penuh Pak budget itu cuma saya belum explore lagi yang teams yang penuh atau yang di setara daring ini setara daringnya gak usah masing-masing anak kalau di MS 365 itu sebenarnya dapat 1 terabyte jadi gak mungkin penuh dia waktu upload itu pasti gak penuh paling paling itu dia kalau di teams teams itu ada batasannya kalau jumlahnya 100 itu nanti gak bisa lagi jadi jangan dilempatnya di teams di MS 365 di akunnya masing-masing karena di akunnya masing-masing kita bisa lihat oh ya ya Pak oke jadi untuk portofolio di setara daring tidak dianjurkan dipakai karena kapasitasnya kecil ya ada dua yang kita hilangkan itu tugas sama portofolio jadi full hanya pilihan ganda saja oh ya Pak asik gak apa-apa Pak tugasnya sulit Pak bikin puyeng Pak sak mamanya ya puyeng oke oke jadi untuk setara daring ini aja sih mungkin ada oh Kak Ira ini gak ada pertanyaan ya nanti terakhir ya ya pertanyaan terakhir aja atau kalau mau bertanya sekarang juga mumpung lagi di topiknya boleh kok gak apa-apa ya saya jelaskan dulu aja itu share screennya dimatikan dulu Pak iya ya aku matiin ini tadi sudah oh ini ini sudah sudah oke ya oke jadi begini ya setara daring ini sebenarnya dulu digagaknya sama siamolek siamolek itu South East Asia Ministry of Education walaupun saya gak yakin itu di Singapura mau pakai setara daring enggak kayaknya tapi itu kemudian di di handle oleh teman-teman di Universitas Terbuka kantor pusatnya setara daring di Indonesia ya di kantornya di Universitas Terbuka itu dan kita waktu itu yang paling aktif bertanya itu putrinya Mbak Ratna Dona kita sampai jam 11 12 malam membahas ada yang salah modul salah soal salah jawaban nah terus kita laporkan semuanya rajin bersama Dona oke kita buat kita laporkan ternyata sampai sekarang kok gak ada perubahannya ya terus tapi saya bilang gini gak apa-apa oke kenapa kita pakai setara daring karena itu adalah produk dari kemdikbud nah kita support gitu dan track record dari semua yang login itu diketahui oleh mereka nah itu yang menguntungkan tapi kalau di MS Form pakai Google Form itu kan gak jadi kita boleh membuat dengan apapun tapi kalau start daring itu lebih enak kita men-support program pemerintah dan sekarang mereka mengalami banyak perubahan salah satunya user management start daring itu belum ada user management sampai sekarang baru di-develop nah kita sudah mulai dapat jadi kalau kita menghapus mengubah itu gak bisa karena gak ada user managementnya jadi LMS-nya masih primitif sekarang diperbaiki terus nah penilaian ya penilaian sebenarnya begini kita itu menggunakan sistem niat baik itu dapat nilai jadi begitu login baru klik modulnya aja materinya baru di-klik belum dibaca kita anggap anak ini sudah mau ngikuti aturan jadi istilahnya di jalan itu udah mau jalan di kiri walaupun di di kiri kemudian berhenti ya gak apa-apa sudah sudah ngikuti aturan itu udah kasih saya di setting di sistemnya kita kasih nilai sudah ini belum ngerjakan apa-apa udah dapat 50 sih pas ngerjakan mau dapat 30 nah itu memang sebenarnya ada prosentasenya tetapi sistemnya itu kadang-kadang memang ngacau pernah itu nilainya bukan 30-50 nilainya 5-7 ada yang 60 kok bisa begini tetapi jangan khawatir kita tetap ngecek selama itu semuanya oke benar sudah nilai itu jangan dihiraukan dulu jadi kita konsentrasi bahwa kita ngikuti program pemerintah kita support kalau bukan kita yang pakai siapa lagi ya kan nah dengan support program pemerintah pemerintah juga support kita istinya gotong royong lah dan memang nothing is perfect gak ada yang sempurna dilihatnya seperti itu aja ya jadi jangan terlalu dimanding kalau dibandingkan dengan microsoft sama google wah ya beda microsoft sama google udah raksasa dan setara daring sebenarnya pilihan boleh tidak memakai setara daring misalkan mereka pakai IXL atau mungkin ruang guru atau genius atau khanakademi dan lain-lain sebagainya boleh nilainya diberikan kepada kita ada evidence-nya ada bukti-buktinya itu sah untuk dimasukkan ke dalam rapot gitu ya jadi sebenarnya pemerintah itu sekarang sudah resource dari pembelajaran itu boleh dari mana saja asalkan bertanggung jawab gitu you have a freedom but please be accountable kamu kita kamu boleh bebas tetapi accountable bertanggung jawab itu sebenarnya jadi kita tetap menggunakan apa ya homeschooling anak homeschooling itu kan sebenarnya pembelajarannya oleh keluarga yang membedakan di kita itu keluarganya jadi besar yang dulu keluarganya hanya satu sekarang keluarganya jadi banyak nah kita ada fasilitas kalau yang paling sederhanya setara daring klik-klik aja boleh kok mau lihat google boleh itu bukan nyontek lihat di modulnya itu gak nyontek bagi kita karena apa karena sekarang sudah assessment bukan uji di uji itu gini ada materi yang diberikan kemudian dia di uji sesuai materi tersebut kalau ini kan materinya bisa banyak sekali source-nya banyak sekali sehingga kita yang dibutuhkan assessmentnya jadi sebenarnya dari kecil sampai SMA kelas 12 itu sebenarnya bukan ujian assessment di luar negeri juga sama makanya ketika mau masuk perguruan tinggi itu misalkan Mbak Ira nih anaknya mau di NUS SMU atau NTU itu dia hanya tes dari mana IB-nya nilainya berapa oh saya bukan IB ya sudah Cambridge A-levelnya berapa atau SAT-nya berapa itu boleh jadi teman saya ada yang pakai IB ada yang pakai SAT skornya berapa dan disana sebenarnya selalu ada interview waktu saya masuk lah disana ambil master waktu itu saya juga interview tapi akhirnya gak jadi kuliah sih akhirnya sibuk kerja jadi di interview itu kemudian ada portfolio-nya dan jangan lupa ada tentang social activitiesnya nah ini sebenarnya semua ini sudah terangkum dalam program-program di Pulang Becek ketika anak tadi mengajar ikut di student clubs walaupun tidak mengajar misalkan di coral reef project itu sebenarnya project social activities itu dan itu bisa dijadikan portfolio dia di item tentang social activities jadi di luar bahkan di Indonesia sudah mulai ya bahwa anak-anak universitas itu tidak boleh selfish tidak boleh egois dia mesti ada kontribusinya kepada masyarakat lainnya itu ya jadi secara daring pakai saja lah dengan keributannya dan keributannya gak apa-apa kita saling take and give lah saling bergotong royong juga terhadap pemerintah dan saya yakin karena gini ketika kita sering dipanggil untuk evaluasi setara daring kelebihan setara daring adalah ketika kontennya itu bisa kita buat jadi kita mengusulkan ada bank soal dengan ada proofreader yang bagus dibuat oleh seluruh warga Indonesia dari Papua dan sebagainya itu nanti di dalam database bank soal sehingga nanti orang Papua dia akan mengklik aja ini sudah proven semua bahwa soal jawabnya udah bagus mereka milih ini sesuai di masyarakat Papua ini di Sulawesi dia sesuai itu sebenarnya sudah mengarah ke situ nah ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di Google sama di Microsoft karena Google dan Microsoft itu platform terserah kita yang mengisi atau pakai yang lainnya itu seperti itu platform tapi kalau setara dari sebenarnya sudah bukan platform dia sudah aplikasi yang spesifik yang dibuat oleh kementerian dan juga adalah PKPG-PKM yang lain ini masih dalam proses ya dan saya sudah lihat progresnya sebenarnya cuma rilisnya belum karena memang masih banyak teknikalnya itu aja sih sebenarnya bukan teknikal di IT IT ya ini sebenarnya teknikalnya di konten kalau IT mudah sebenarnya itu aja kalau ada pertanyaan silahkan oke terima kasih Pak Haris terima kasih Sandra penjelasan setara daring dan PBX mengambilin dari mana aja mudah-mudahan disikuti jelas nih kalau masih ada pertanyaan silahkan boleh diketik di chat aja atau nanti disampaikan langsung juga boleh anyway maaf tadi Mbak Sandra Sandra makasih banyak ya itu kalau Mbak Sandra bisa bikin-bikin kayak gitu itu bisa jadi SOP itu dan SOP itu nanti sangat berguna ketika kita masuk ke ISO 21001 nah ISO 21001 itu standar proses sorry ya Mbak Ira sedikit aja saya menghubung itu ya ya silahkan Pak saya pengen informasikan juga bahwa bilang beci ini sekarang menuju ke sertifikasi ISO 21001 kenapa kita mengambil itu karena itu standar internasional sehingga nanti ketika anak-anak itu mau sekolah di Jerman di Jepang dia gak bisa memincingkan mata lagi apa sih PKBM Community Learning Center kita bilang kita ya certified ISO 21001 itu lembaga internasional dia jadi ini gak ini lagi kan jadi ada akreditasi kita akreditasi kemarin C gak apa-apa tapi itu sudah sangat beruntung kenapa karena kita belum lulus itu baru setahun belum luluskan sudah dapat akreditasi sehingga kita diizinkan dapat izin untuk menyelenggarakan ujian sekolah secara mandiri bahkan membantu PKBM yang lain kita kemarin membantu PKBM yang di Kuala Lumpur kalau di Singapura di Singapura ada sekolah Indonesia di Singapura SIS kalau di Kuala Lumpur Malaysia ada sekolah Indonesia di Kuala Lumpur SIKL itu ada PKBM yang attach ke mereka kalau di Riyad ada SIR sekolah Indonesia di Riyad nah itu dan kita bisa membantu mereka ya dan nanti SOP kalau teman-teman para pendamping ini nanti ada waktu atau ada teman pembantunya untuk bikin SOP-SOP-nya nanti dikumpulin aja oke makasih ya Mbak Sandra makasih itu udah bagus banget tuh penjelasinnya Mbak Sandra saya nggak bisa jelasin seperti itu malah ngakunya gitu ya degang gitu nervous gitu ya Mbak Sandra itu enak banget ngejelasinnya ya sistem dan structure itu kalau saya tuh kayak anak hiperaktif gitu jadi lompat-lompat ngepah hiperaktif tuh saya jadi saya nggak bisa terangkapnya gitu oke terima kasih Sandra terima kasih Pak mau tanya Mbak Ira silahkan silahkan saya masih baru jadi belum tahu bagaimana-bagaimananya jadi apakah kalau misalnya tidak ikut ISL atau kan akademi minimal harus orang tua harus ini ya mengarahkan anak-anak untuk ini di skala daring itu ya mengisi sebagai nanti untuk nilainya atau bagaimana untuk nilai raportnya Pak Aris mungkin bisa menjawab silahkan langsung iya Pak itu sebenarnya skala daring itu paling sederhana paling mudah itu jadi misalkan gitu ya ini ada nih ada kasus yang benar-benar nyata anaknya belum bisa membaca belum bisa menulis dia dalam kondisi sakit kita tetap harus naik kelas terus nah terus orang tuanya terus gimana mengerjakannya orang tua yang mengerjakan kan gak apa-apa gak apa-apa kan itu membantu anaknya emang gak boleh membantu anaknya orang Tuhan aja juga sering membantu kita kok masa orang tua gak boleh bantu kan gitu itu Pak sebenarnya jadi disini itu sebenarnya sudah ada tidak ada istilah nyontek istilah Pak ya kamu harus mandiri terus terang Pak saya itu tidak pernah mau mandiri Pak sebenarnya Pak saya butuh istri saya butuh ibu saya jadi terlalu mandiri itu juga gak enak Pak jadi minimal untuk untuk rapor harus mengisi itu ya Pak kalau misalnya kita ikut teman guru ya atau akademi tadi ya minimal harus mengisi itu ya ya karena itu ada evidence Pak ada buktinya bukti pembelajaran ya itu sederhana kok Pak jadi kadang-kadang gak usah lihat apa pertanyaannya jawabannya di klik-klik aja percayalah pasti lulus Pak kita bukan kita bukan menggampangkan ya kenapa begitu ini masalahnya filosofinya aja ya bahwa anak itu kadang-kadang dia perkembangannya tidak linier artinya bisa jadi kelas 1, 2, 3 itu dia macet gitu dengan berbagai masalahnya atau kendalanya dan kita kadang gak tahu tapi nanti tiba-tiba di kelas 5 kelas 6 dia seperti terbuka terus dia langsung melejit gitu nah kalau seandainya kita harus mengikuti kelas seperti yang linier kalau dia belum bisa baca berarti kelas 1 padahal di kelas 5 nanti tiba-tiba dia sudah bisa baca bisa menguasai banyak hal terus dia mulai kelas 1 lagi kan kasihan nah itu sebenarnya jadi kita tiap tahun itu kita dari titah no one left behind itu sebenarnya ada undang-undangnya Pak saya udah baca sekuat-sekuat nanti saya share bahwa anak itu harus naik artinya apa tidak boleh dihukum dengan keadaannya keadaan yang dia yang keadaan dia itu bukan karena dia sebenarnya anak kecil itu kan begitu itu banyak hal nah kita gak boleh menghukum dia jadi terus saja lanjut gak apa-apa dan kita melakukan ini bukan dalam artian menggampangkan bukan sama sekali filosofinya adalah anak-anak itu kalau dalam istilah yang baru namanya black swan itu yang dari penulis lebanan bagus banget itu jadi dia kurvanya itu bisa tiba-tiba melejit gitu bahkan bukan eksponensial dia datar tiba-tiba naik itu aja nah itu fenomena anak-anak seperti itu banyak dan jangan salah orang tua juga pernah mengalami hal serupa tiba-tiba kita stuck ada masa kita stuck itu kan kita juga pengennya dikasihani dalam artian disayangi ya bukan dikasihani dalam artian yang negatif ya terimalah kondisi saya masih stuck seperti ini itu ya baik-baik saja bisa terima oke terima kasih jawabannya Pak Aris benar-benar menjawab ya Pak Weli ya terus ada pertanyaan juga di chat nih evaluasi di setara daring bisa diulang mengerjakannya untuk nilainya diambil yang paling akhir atau bagaimana itu bagus kalau mau mengulang-ulang itu kayak dona aja itu dona dulu kalau nggak 100 dia nggak puas jadi saya bilang sudah lah coba terus ya sampai 100 terus saya sampai pusing juga ini supaya 100 gimana saya juga dilihat udah benar semua kok nilainya masih nggak 100 100 saya bilang saya cek-cek lagi dona sudah lah terima nilainya itu tapi kamu dapat 100 saya bilang gitu tapi kan nggak mungkin kan dona saya masukkan di rapor 100 saya bilang gitu 9590 boleh dah ya saya bilang gitu jadi kalau dilang-lang terus itu boleh nilainya paling bagus dah bahkan nilainya dilek pun nanti pasti di atasnya KMK kriteria minimum karena mulai-mulai ngergain sekali aja dalam nilai bagus apalagi berulang-ulang jangan salah ya jangan salah Cambridge A level Cambridge O level itu boleh diulang-ulang dan nilai yang dipakai yang paling bagus bukan paling akhir jadi dia ketika dapat B pengen dapat E atau A star dia ambil lagi dapat C itu yang C nggak dipakai aja sudah dia ambil yang B itu boleh karena yang Cambridge O sama A level itu tidak ada expired date-nya beda sama TOEFL ya oke udah mau ngambek itu mas udah hampir nggak mau ngerjain katanya udah sampai penuh kayak gitu kemarin Dona tanya lagi Saris ini masih ada yang salah Don sudah lah Don yang salah biarlah salah terus aku bilang gini aku sekarang juga sudah lah itu dipakai dulu aja nanti kalau kita ada waktu kita ini lah kita perbaiki ya saya bilang gitu tapi itu ada bukan kesalahan full dari pemerintah ya kita juga ada salah sih sebenarnya ya terimalah gitu tak ada gading yang tak retak apa hubungannya saya bilang ya tapi nggak apa-apa lah ada lagi yang bertanya untuk rapot yang belum diberikan bagaimana kemarin sudah mengumpulkan portfolio juga sudah mengerjakan setara daring oke ini mungkin nanti bisa Jafri aja langsung ya oke nggak apa-apa lah ini Kak Hasan nggak usah jawab Kak Hasan udah banyak yang jawab itu Kak Hasan rambutnya sampai gondrong kan sekarang sampai lupa cukur dia katanya nggak sempat mau cukur gini aja ada pertanyaan ada cukur ada pertanyaan jadi akhirnya batal terus dia itulah kenapa kita intis bikin sesi ini nih Pak Aris karena kita juga ngeliat kayaknya nih teman-teman banyak banget yang bertanya-pertanyaan yang sama kadang orang yang sama nanya pertanyaan yang sama link-nya dong link-nya dong terus kadang orang yang beda-beda tapi pertanyaannya sama aku sama teman-teman KS sempat mikir nggak kebayang ya hari-hari ke Hasan kayak gimana makanya kita yaudah kita bikin sesi ini nih biar semuanya tuntas teman-teman menyimak jadi tahu next time kalau mau mencari informasi tentang ini bagaimana tahu nyarinya kemana kayak gitu nah itulah jadi teman-teman saya balikkan lagi ya itulah gunanya seni dalam kehidupan musisi itu jarang stres almarhum Didi Kempot dia bilang boleh kamu patah hati tetapi jangan patah semangat dijogeti saja lagunya patah hatinya itu semua berjoget itu saya juga waktu itu heran kok bisa ya gitu nah ke Hasan itu karena dia gitu stres dia gitar nyanyi apa aja jadi makanya wajahnya kelihatan terus kan kalau dia bukan awet muda awet kecil dia kekanakan-kanakan terus jadi rapor itu ya maaf ya memang itu banyak hal yang harus dilakukan sebenarnya pemerintah ada e-rapor nah kita mau pakai e-rapor ternyata ribet banget karena mirip benar dengan skala formal nah kita pakai sendiri ternyata juga masih banyak kendala jadi bukan kita untuk dimaklumi tetapi semoga nanti saya bocorin sedikit aja lah jadi gini MS365 itu sistemnya developmentnya pakai Microsoft dan Microsoft tidak memberikan database kepada kita nah ketika kita develop di Microsoft Microsoft ini ternyata memang tidak mudah ternyata MS365 ini akhirnya kita mau pakai pakai open source di luar tapi lagi di develop jadi nanti kita MS365 itu kita ambil untuk huri-hurinya untuk teamsnya dan sebagainya tapi nanti sistem dari administratifnya kita develop pakai open source di luar itu sehingga nanti rapot kemudian kontrak belajar pendaftaran flow-nya itu nanti insya Allah lebih bagus karena bisa kita kontrol MS365 sudah kita bikin ternyata kita tidak bisa kontrol dan tidak ada database-nya itu yang jadi masalah itu ya itu bocoran dari kita doakan semoga dalam waktu 3-4 bulan bisa selesai atau paling maksimal tahun ajaran baru nanti sudah ada sistem itu jadi nanti kita ada sistem bahwa oh ini rapotnya belum ada nih portfolio-nya belum ada alert-nya nanti ada terus nanti bisa send langsung notification-nya ke WA atau telegram-nya masing-masing itu ya terima kasih lanjut Mbak Ira oke maafkan ada interruksi sebentar tidak apa-apa nanti diganti yang lain juga tidak apa-apa kalau lagi ada ini aku cuma mengalihkan ini aja agendanya biar nanti dilanjutkan teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan tambahan yang berhubung dengan setara daring atau ujian ini sudah sempat nanya ini kan untuk ujian UN gimana nanti ini mungkin nanti kita bisa bikin sesi sendiri ya supaya lebih jelaskan aja sedikit aja Mbak oh iya boleh 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 Paris ya Mbak Ira take care dulu puterannya itu Maxi atau Meki ini Z ini Z ini ini bisa bahasa Mandarin atau Hokkien gak ini di Singapura Mandarin tapi masih masih belajar masih belajar belajar oke silahkan Mbak saya jelaskan sebentar ya jadi pemerintah Indonesia ini sudah mulai mengarah kepada sistem yang di dunia internasional suatu saat nanti ada bentuk-bentuk seperti SAT atau Cambridge nya Indonesia dimana disitu adalah asesmen nah sekarang ini diganti dengan asesmen nasional tapi sebenarnya asesmen nasional ini tidak mengganti ujian karena ada ujian sekolah ujian sekolah itu diselenggarakan sekarang diberikan full kepada PKBN jadi kita yang bikin sendiri kita nilai sendiri jadi jangan khawatir pokoknya kalau ngikuti aturan semua lulus deh apa sih ruginya meluluskan anak gak ada kerugiannya asalkan semuanya akun tebel semua ada bukti-bukti yang bertanggung jawab dan kita support full semuanya kita ada kelas yang untuk persiapan masuk pergulan tinggi tapi saya ngajarnya gak kayak Mbak Sandra tadi pokoknya ada yang bertanya bisa jawab kalau gak ada bertanya ya gak saya jawab gak saya jelaskan jelaskannya dikit-dikit aja jadi anak-anak biar berlatih lompat-lompat gitu stokastik random gitu wah lompat-lompat gitu biar agak seru nah di asesmen nasional itu sekolah formal sama non-formal berbeda kalau di formal itu hanya di kelas 5 kemudian kelas 8 sama kelas 11 tapi kalau di PKBN asesmen nasional itu di kelas akhir 6 9 12 dan asesmen kompetensi minimumnya itu sebagai pengganti ujian kesetaraannya disitu ada literasi dan numerasi terus pertanyaannya nanti soalnya gimana ya gak usah gak usah dipikirkan deh itu kan lebih banyak ke asesmen asesmen itu kondisi kita seperti apa kita jawab seperti apa adanya saja nah nanti nilainya seperti apa nilainya kan gabungan dengan ujian sekolah yang kita bikin asesmen nasional tadi AKM kemudian dari rapot sebelumnya kegiatan yang dia lakukan semua nanti masuk ke ijasa begitu dan sebenarnya nilai-nilai asesmen itu kan sebenarnya personal gak bisa dibandingkan sebenarnya jadi masing-masing punya nilai itu dan ijasa itu kan sebenarnya jarang dilihat tapi kalau ada ijasa berarti sudah lulus itu aja saya sekolah aja gak pernah ditanya IPK-nya kerja aja gak pernah ditanyain IPK-nya berapa transkrip nilainya seperti apa gak pernah sejak dari awal karena kalau dilihat saya juga pasti gak masuk IPK saya kan koma koma tiga jadi bukan tiga koma tapi koma tiga gitu ya oke oke terima kasih Pak Aris kita lanjut sekarang pertanyaan-pertanyaan oke kayaknya oke pertanyaan lebih lanjut kalau nanti mengenai detail tentang penilaian mungkin nanti kita bisa bikin sesi sendiri ya selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya yaitu student club dan parents club tapi gini sekarang ini udah jam 9 malam nih teman-teman masih mau lanjut atau kita melanjutkan di sesi berikutnya yang diperhatikan pertama harus anak-anak dulu anak-anak terganggu gak kalau ibunya masih online yes terus yang lebih lebih lagi adalah bapaknya terganggu gak gitu gimana lanjutnya atau sesi berikutnya lanjut aja ada yang bilang sesi berikutnya gimana nih lanjut aja Mbak Ira yang mau lanjut-lanjut yang nanti gak bisa gak apa-apalah nanti ada lagi ini bukan hanya sekali kita buat enak aja kita lanjut aja sampai sesanggupnya ini ya Kak Hasan soalnya ini malam minggu gak ngapa-ngapain wis lah ngeliat Pak Kak Hasan aja jangan-jangan kalau saya gak bisa lah nanti kalau saya nanti pertanggung jawabannya dengan istri saya nanti oke pembahasan berikutnya adalah tentang student club dan parents club kalau teman-teman udah melihat jadwal kegiatan ayo yang belum lihat siapa nih jadwal kegiatan ya berarti ketinggalan di telegram di scroll dulu ke atas ini jadwal jadwal kegiatan anak-anak nah di PBX ini kita ada dua jenis kegiatan student club dan parents club kalau student club itu kelas-kelas yang emang untuk anak-anak kalau parents club itu kelas-kelas yang untuk para orang tua nah disini teman-teman silakan menjelaskan tentang student club dan parents club email ya yes tapi tingkat aja ya kayaknya ngapak banget ya betul bentar nah ini dia jadwal ya ada yang ngomong ya oh gak ada ya ya sebentar aja ya ini singkat aja ini dia jadwal untuk student club selama 6 minggu jadi kita tuh student clubnya tuh jadwalnya adalah 6 minggu student club terus 2 minggu libur untuk pengendapan nah di batch ini jadwalnya adalah seperti ini dari student club nomor 1 sampai 18 itu jadi student club ini ada setiap hari kecuali hari Sabtu 10 minggu 10 minggu 10 minggu 10 minggu 10 minggu kecuali hari Sabtu dan ini ya jadwalnya ada di channel PBX yang mau saya highlight adalah jadwal ini sering banget ya ditanyain sama parents gitu kan hari ini ada ini gak ada ini gak gitu nah teman-teman semuanya disini please gabung di channel PBX karena setiap ada update-an tentang informasi tentang student club itu semuanya kita cantumkan di channel itu terus yang kedua terus yang kedua parents club juga ada student club kalau yang untuk anak-anak namanya student club kalau untuk orang tua namanya parents club nah disini parents clubnya ada tiga pembimingan counseling membuat lagu dan yang terakhir itu parenting setiap hari Kamis sini ada jadwalnya gak ya pembimingan counseling ada nih ya di bawah ya yang sebelum juga ya nah student club ini sifatnya itu sebagai sifatnya hanya tambahan aja kalau di sekolah itu kita bilangnya ekstra kulikuler gitu nah di dalam pelaksanaannya ini sering tuh ada penggantian pendamping misalnya ada yang gak bisa atau ada yang mau diganti ada beberapa kali juga pendamping yang terpaksa harus menghentikan student club itu karena keterbatasan waktu dan tenaganya nah student club ini akan bisa sustain berjalan terus kalau kita para orang tua juga berkontribusi disini jadi misalnya di teknologi informasi kan sepatu robot kalau misalnya ada yang berhalangan supaya gak stop mungkin teman-teman disini ada yang bisa membantu mengisi di kelas tersebut gitu terus beberapa pendamping ada yang ada disini mungkin ada yang mau disampaikan kayak Bu Ratna apa lagi ya ada Mbak Kunti ada Mbak Merin Mas Adi sama Mbak Bunita nambahin tuh untuk kelas membuat lagu ini sebetulnya dia masuknya ke parents club jadi bukan student club makanya kemarin kemarin saya juga sempat kaget loh kok kelasnya banyak anak-anak biasanya itu tempat jadi tempat arena para para parents tuh untuk ini ya berekspresi musik gitu untuk untuk apa mengenali musik juga gitu kan kelasnya Mas Ado ini terus tiba-tiba banyak anak-anak oke jadi udah di hayat lagi sama Mas Ado Mbak Bonita itu nanti kalau Mbak Bonita kalau udah malam nanti kan pada ngantuk Mbak Bonita kasih lagu dong yang itu loh di rumahku bahagia rumah temanku rumah temanku salah judul mas Aris ganti-ganti lirik mas Aris siap-siap ya sorry mbak Bonita mas Ado ini sorry ya Mbak Iril ini nyangkut sebenarnya saya itu baru inget itu si Pram itu kan bahasa inggrisnya bagus oke siapa tahu Pram mau ngajar jadi klub bahasa inggris anak-anak oke kami akan bicara coba ya coba ya itu hasil banget karena aksen dia bagus banget apa ada ya masih student club itu oh ada tapi untuk yang apa remaja bahasa inggris saling ngobrol itu kan belum ada oke oke diadain bisa slot lagi oke diadakan oke 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 Pak Aris diajaran kids club ya kids club masuk aja karena remaja mengajar kita semua remaja yang punya kemampuan itu kita kumpulkan lalu mereka yang mengajar para remaja tersebut nah kita hanya sebagai pendamping nah boleh nih catat nih Mbak Kunti bagus tuh Pram bagus banget bahasa inggrisnya aksennya american banget itu ya siap siap dia mau ngomong bahasa indonesia malah jelek culun bukan jelek culun culun dia kalau ngomong bahasa indonesia jadi bahasa indonesia itu terjemahan dari bahasa inggris jadi kita iya ada kalau ngomong bahasa indonesia di kepalanya inggris dulu baru indonesia cocok kita berarti di remaja mengajar hatet iya 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 mau tanya iya iya tentang jadwal ini silahkan ini kemarin saya termasuk yang salah kamar ini anak saya saya ikutkan ke membuat lagu karena mungkin bisa ditandain kali ya yang parents club itu dikasih bintang dan nanti yang di kegiatannya apa dikasih bintang juga jadi supaya kita sudah membedakan mana yang untuk parent mana yang untuk anak untuk student yang gitu apa yang bisa banyaknya kan gak ada pembedaan di sini soalnya atau caranya gini pak bapak ikut kan anaknya di sebelahnya jadi yang ikut parent anaknya di sebelahnya gitu atau kebalikannya pak kebalikannya ada student club kan bapaknya sebenarnya pengen belajar tapi kan gak enak nah waktunya bapaknya di sebelahnya iya 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 baik makasih makasih masukannya pak Weli ya ide yang bagus tuh jadi nanti dikasih tanda ini kelas untuk anak ini kelas untuk parents gitu ya oke makasih pak makasih satu lagi satu lagi sekalian ini iya silahkan selama seminggu ini kan saya cuman ikut ya kan baru seminggu ini kok tampaknya pesertanya hampir semua anak-anak ya saya kan ada satu anak yang kelas 7 tapi itu temen-temennya kan kayaknya kok gak ada yang SMP jadi masih anak-anak SD semua apa memang begitu atau ada sebenarnya ada kelas untuk anak-anak teenager gitu ya itu lagi mau dibikin remaja mengajar oh begitu catet lagi mbak kunti satu lagi ada Mbak Ira itu ada yang tanya Mbak Ira untuk kelas yang astronomi udah gak ada pendampingnya itu gimana Mbak Ira oh iya ada kan yang mau ini ya ceritanya sama Kak Hasan juga itu mau jadi Kids Club jadi kan tadi ada Teams Club itu ada Kids Club nanti Kak Hasan nanti jadi pendamping Kids Club dulu aja ya Kak Hasan ya orang tua di sini aja lah Pak Haris diperdayakan siapa gitu kira-kira gitu yang baru-baru ayu kasihan Kak Hasan loh dapet si bales capri ya sepertinya sama email bersedia itu makanya kan ada ini ada apa banyak forwarder kan kirimlah kue gosen atau apa gitu order keras kirimin jodoh Kak Hasan nah itu kemarin baru saya pikirin tuh Kak Hasan mau dikasih apa ya aku juga baru nyari jodoh nih untuk Hussein ya nanti ya tapi nanti tetap berjalan kalau belum ada biar Kak Hasan sama saya gak apa-apalah saya juga Kids kok ada pertanyaan lagi untuk Student Club dan Parents Club ada batasan gak per anak atau per parents hanya bisa mengikuti berapa saja oh pertanyaan menarik mungkin teman-teman ada yang mau bantu jawab itu saya jawab aja Mbak jadi berapa klub nih berapa kelas nih oke silahkan Pak ya itu kita harus segini ya memang harus tetap mau gak mau memilih ya karena kasihan kalau dia ikut terlalu banyak ada yang terlalu antusias dia ikut banyak itu orang tuanya Jafri ke saya itu wah karena dia sampai capek sebenarnya terus paparan digital ada beberapa anak yang tidak kuat tapi ada juga ya yang waktu itu saya Jafri juga ini kok ikut banyak ya gimana gak apa-apa dia kalau gak ikut malah sepusing gitu jadi kalau kita batasi agak susah sih ya berapa anak maksimal begitu susah juga sih jadi nanti diukur sendiri-sendiri aja ya pada akhirnya pilih lah yang yang paling disukai saja itu aja sih jadi ukurannya sendiri kalau pengalaman saya Pak Aris itu biasanya setelah pengendapan anak suka berubah pikiran setelah pengendapannya dua minggu terus aku gak mau ikut yang ini deh kayaknya aku lebih tertarik yang ini justru kalau ada student club yang paling dinantikan dia itu kita bisa lihat berarti dia emang paling senang yang disitu gitu ya ya gitu oke oke terima kasih yang sudah menjawab atau ada yang mau ikut menjawab juga berdasarkan pengalaman pribadi nih soalnya ada juga sih beberapa teman-teman yang dari awal tuh anak-anaknya sangat antusias terus semua kelas diikuti akhirnya jadi keteteran sendiri gitu nah ini disini kita mesti emang pintar-pintar memantau sih kira-kira anak-anak ini apa ya limitnya tuh sampai sampai mana gitu jadi kalau bisa kalau aku pribadi sih aku lebih memilih anak-anak aku tuh ngambil kelasnya beberapa aja tapi dia benar-benar materinya tuh diserap gitu loh dibanding mereka ikut semuanya terus tapi materinya yaudah biar berlalu begitu saja gitu menurut aku sih mendingan dicari yang emang minatnya dia seperti yang tadi Mil bilang sih oke ada lagi karena memang pendamping utama dalam homeschooling itu orang tua jadi orang tua sendiri yang bisa melihat sendiri bagaimana anaknya saat mengikuti student club itu apakah hanya untuk nonton aja atau memang benar-benar dia bertumbuh di student club itu gitu ya kalau untuk awal-awal widow shopping dulu gak apa-apa sih jadi dia pengen mengenal dulu lihat ini lihat itu lihat itu semua tapi nanti pada akhirnya dipilih lah pilih betul-betul intinya adalah student club ini Mbak Ira sedikit Mbak Ira student club ini kan sebenarnya intinya adalah ini sebenarnya wadah untuk membentuk karakter dan keterampilan anak-anak kita gitu ya jangan sampai karena mengikuti ini jadi kewalahan malah jadinya kok kayak kewalahan banget ngikutnya itu jadi gak terbentuk karakter yang kita cita-citakan tadi gitu jadi student club ini memang pokoknya bagus tapi kita seleksi sesuai dengan menetan bakat anak kita betul-betul ya terus itu Mbak Yemi tanya apakah student club wajib oh gak wajib jadi tidak ikuti semuanya gak apa-apa oh iya Mbak Yemi nanti ditunggu ya kelas mandarinnya yeay orang tua juga mau itu catat Mel maksudnya dari Mbak Ratna nih mungkin bisa dibikin untuk yang remaja Inggris macam agora gitu untuk latihan speech dan argue atau debat di Inggris catat Mbak May ini kayaknya yang teens club saya lihat di chat banyak yang ini ya antusias ya jadi saya minta tolong yang punya anak teens anak umurnya 13 tahun ke atas itu SMA juga boleh itu di ini di apa ya maksudnya di share ya anak saya mau anak saya mau gitu loh supaya saya juga tahu ada berapa anak yang usia 13 tahun sama persiapkan apa kemampuannya gitu loh jadi misalnya kayak anak saya dia bisa Jepang bisa desain nah itu karena fungsinya untuk dia mengajar temannya lagi Mbak Imelda kalian bisa iniin ya anak-anak usia berapa nanti kita nanti Asri akan share questionnaire untuk teman-teman bisa isi sesuai dengan yang tadi Mbak May sebut juga jadi kita sudah menyiapkan satu link form survei yang digabungkan semua divisi jadi kita masing-masing divisi punya pertanyaan yang mau ditanyakan ke orang tua atau ke anak-anak nah itu dimasukin semua dalam satu link form nanti teman-teman bisa cek sendiri bisa masukkan sendiri input-inputnya oke yang untuk astronomi memang ternyata banyak yang ingin dari kemarin nanti kita diskusikan siapa yang bisa ngisi ya nanti kalau masih pengen saya ngajar gak apa-apa astronomi tapi ngajar saya jelek banget sih jodoh ya Pak karena 50 tahun ke atas dengan ini umur 78 tahun nih gapnya ini yang susah ini saya apalah ya itu makanya kalau ada yang anak-anak bisa ngajar saya dampingi anak tadi itu ngajar saya mau biasanya kalau saya ngajar itu gak seru saya pernah ngajar astronomi gak seru tapi begitu anak-anak yang ngajar aku antusias banget oh ternyata memang saya udah jelek banget nih ternyata udah sulit nanti mudah-mudahan ada yang ini setelah kita ngisi questioner mungkin ada orang tua yang malu-malu kalau ngomong disini aku deh yang ngisi nah siapa tahu nanti pas questioner itu dibagikan ada yang mudah-mudahan bapak muda ibu-ibu muda itu bapak-bapak kita udah kakek oke lanjut ya nah untuk parents club dari Nana ada yang mau ditambahin gak tentang parents club Nana ini salah satu pendamping di parenting setiap hari kami sejam 4 silahkan nak oke thank you Mbak Ira selamat malam semuanya teman-teman selamat malam Mas Aris kayaknya tadi hampir semuanya sudah ini ya sudah diceritakan sedikit sama Mbak Imel dan mungkin sebenarnya kelas parents waktu ini gak usah bapak-bapak dan kita ada di parenting tadi saya sama Mbak Ratih untuk batch ini yang mendampingi tapi bukan mendampingi kita lebih kayak moderator kita biasa cuma cerita-cerita ajang curhat disini masih ada Mbak Ratih ya mungkin Mbak Ratih bisa ngomong sedikit tentang kelas parenting Mbak Ratih jam 8 udah tidur dia oh gitu ya kenapa masih kok masih oh masih masih itu pasti dibangunin Mas Danang jadi kita tuh sering ada apa namanya curhat-curhat sering curhat-colongan Mbak Ratih terus kadang kalau misalnya tiba-tiba kita juga suka nodong orang tua untuk bukan nodong menerima orang tua yang kira-kira mau sharing di parenting kayak kemarin tiba-tiba ada yang sharing tentang talent mapping kenapa eh saya todong aja sekalian kita serapan gak besok dua minggu lagi atau kapan mau sharing Alhamdulillah dia udah mau gitu kan jadi kayak sambut aja seperti itu lalu apa namanya sebenarnya kita lebih kayak ke moderator aja jadi kita bukan disini bukan kayak narasumber atau apa itu sih Mbak mungkin Mbak Ratih mau nambahin enggak sudah terjawab itu tadi Mbak sudah terjawab jadi pokoknya nambahin di kita aja Mbak jadi intinya di kelas parenting ini jangan berharap Bapak Ibu yang join nanti kita dapat ilmu parenting disini dari pendampingnya salah justru pendampingnya belajar dari Ibu-Ibu ya itu bener banget tapi saya ngikuti itu curhatnya bagus curhatnya segala macem sih aku sukanya dari video bab sampai menurut makanan everything under the roof and outside semuanya pokoknya di bahag bagus menarik banget makanya nanti pengen saya saingin dengan Cool Daddy Club tadi kita lebih seru dari itu namanya aja sih kurang ini banget ya Mas Aris Cool Daddy Club padahal isinya krik-krik itu semua ya udah dengerin akhirnya belum Boniem tadi krik-krik-kriknya si Boni Farrell itu Boni Farrell Mbak kayaknya apa Mbak tadi mau ngomong apa jadi lupa ya itu sorry-sori jadi gak apa-apa saya juga lupa oh kalau di parenting ini sebenarnya tujuannya itu seperti gini kalau Club kan itu para siswa ketemu temannya di Parents Club ini tujuannya sebenarnya utamanya adalah kita eh kita sendiri loh homeschool ini ada teman-teman orang tua yang berhomeschool bersama-sama eh ada loh yang sama-sama eh ada yang pengalaman bisa belajar cuman begitu aja sebenarnya jadi supaya gak akuian gitu ceritanya cuman itu intinya Mbak gitu Mbak Ira kalau saya tambahin ya intinya gini biasanya orang tua kalau jadi pembicara itu mencarikan sukses story anaknya pencapaiannya itu bikin mimpil semuanya nah di Parents Club ini itu orangnya ya gitu-gitu aja malah enak jadi kelemahannya ketidaktaunya kebodohannya diceritakan jadi bukan sukses story dia ceritakan tentang gimana sih gini-gini gitu itu malah menarik di Jepang itu ada klub loh ya namanya klub orang gagal bener serius serius nanti saya share kapan-kapan ya klub orang yang gagal dan ternyata itu membantu banyak orang komunitasnya besar banget karena ternyata dia sudah jengah dengan klub orang sukses ya mending dia sukses cerita kegagalannya sambil ketawa-ketawa tapi coba dia pas gagal bisa gak cerita nah itu masih gagal dan belum sukses dan belum tahu kapan dia mau sukses bagus tuh bagus tuh lanjut lanjut ada lagi tambahan ada 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 bimbingan counseling dari Mbak May yang juga temen-temennya ada Mbak Popi ada Mas Riful ada Mbak siapa lagi ya Mbak Gunti ya ada Mbak Gunti terus itu setiap hari Jumat jam 2 ya misalnya Mbak Mol mungkin Mbak May aku disini lempar-lempar aja kayaknya kebiasaan aku di ini kali ya di parenting kali ya lempar-lempar gitu mungkin Mbak May udah mau tambahan gak usah terlalu banyak Mbak Mo nanti wajahnya terlalu muncul sering nanti iya pokoknya kayak gitu yang pokoknya keren deh padahal aku udah janjian loh sama Mbak May biar untuk PR aja Mbak May pokoknya kalau gak ikut dindingan konselenya disitu rugi gitu aja betul-betul yang saya sangat senang itu tentang anak istimewa itu itu jarang diambil dari kisah street smart jadi kisah orang jalanan menangani anaknya kaya banget itu Pak nah jadi metodenya metode Merin makanya namanya mantap Mbak May ini metode sendiri ini saya mau kasih ini dulu deh mumpung Mbak Nana Sur ini jadi untuk orang tua yang ada disini kalau yang punya anaknya kebutuhan khusus segala macem terus bingung dengan stara daring lupakan stara daringnya kerjakan kita yang kerjain gitu loh orang tuanya seperti saya Abel nih karena dia udah putus asa jadi yaudah saya yang kerjain gak saya pikirin lagi jadi jujur aja begitu masuk PKBM ini dia berkembang tuh seperti yang kata Pak Aris itu black swan saya dapat bahasanya dari situ padahal saya gak ada latar belakang untuk ngajarin anak-anak seperti itu jadi memang bener apa kata Pak Aris anak itu begitu dia happy suka cita belajar melesatnya minta ampun jadi jangan khawatir deh semuanya kalau ada apa-apa boleh calling aku ya terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Meri kalau kata orang Singapura just one call away one call away itu ya pokoknya kamu tinggal angkat telpon aja oke terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan tentang student club dan parents club mudah-mudahan makin ini ya makin mulai terang-benderang nih nah setelah ini yes ada satu yang belum ya kelas itu musikalitas apa membangun musikalitas mungkin Mas Adai sama Mbak Bonita mau itu terakhir ya Mas Adai sama Mbak Bonita boleh menjelaskan tentang kelas musikalitas terakhir ya acara diri itu terakhir ya yang belum agendanya agendanya masih ada tentang tim sama zoom ah itu nanti aja lah boleh boleh ini kita bakal sini aja dulu gak apa-apa itu gak penting yang penting saya Mbak Bonita sama Mas Adai aja mengakhiri acara ini biar seneng tidurnya adanya Mbak Bonita silahkan dijelaskan kelas musikalitas ini apa sih kelas membangun musikalitas ini berlangsung batch kedua ya yang pertama itu batch yang lalu previous batch kalau yang kemarin itu temanya masih ngomongin apa ya basic dasar term-term dasar tentang apa itu musikalitas yang di batch ini kemarin dapat masukan dari Mas Aris dan beliau tanya via WA kalau yang batch ini apa lewat membuat lagu gimana gitu nah aku menyanggupi mengiakan apa tawaran Mas Aris tersebut karena menurutku memang yang kami rasain sih sampai sekarang makanya kami buka kegiatan apa kelompok menulis lagu itu kembul karena lewat bikin musik salah satunya lagu itu bisa belajar musik banyak jadi aku kepikiran memang yang batch ini memang temanya kita sebagai orang tua nyobain wilayah bermusik aktif yaitu bikin lagu aku pengen banget nanti menjelang-jelang akhir batch kita bisa share apa aja sih yang kita dapat dari kegiatan bikin lagu itu untuk musikalitas kita bisa terbangun gak musikalitas kita dengan kegiatan membuat lagu itu itu sih nanti jadi paling tiap kali pertemuan akan ada PR akan ada PR terus minggu depan kalau bisa dipresentasikan PR tersebut aku bisa jadi ada satu lagu yang akan disusun dari sederhana banget sampai nanti di akhir batch menjadi lengkap atau mungkin ada dua atau tiga macam pendekatan yang akan kita cobakan untuk tambahan aja ya ini teman-teman semua kegiatan di pulang berse ini jangan ditakuti membuat lagu aduh jangan semua jadi mudah di tangan Mas Adoy sama Mbak Bolita jadi mudah terus coaching jadi mudah tim jadi mudah astronomi semua jadi mudah jadi diharapkan jangan takut dulu ikut aja salah itu boleh belum-belum aja ada yang udah nanya nih Mbak Asih ya harus bisa main musik gak tuh di pertanyaan di chat kalau oh ya kalau jawaban dari saya bukan harus bisa main musik tapi pasti bisa main musik yes kalau saya begini pasti semua itu punya jiwa seni betul nah ini semua orang tua kan kalau ketemu istrinya pasti kalau gak ada seninya wah itu aneh wah ya bener suami ketemu istrinya pas berduaan tidak ada seninya wah itu aneh terus punya anak kok gak ada seninya wah itu aneh nah jadi pasti bisa karena kita pasti ada seninya jadi yang biasanya pertanyaan harus bisa main musik itu teknikal musiknya mungkin gak tau seperti saya itu diajari Mbak Bonita yang jago coaching nyanyi sampai sekarang saya nyanyinya kok ya gak pas-pas tapi nekat aja terus karena suka-suka musik suka seni sekarang gak bisa nyanyi pak apalagi Boni M itu gak bisa saya lupakan itu dengan Bobby Farrell yang goyang-goyangnya gitu si gondrong si kipu gondrong kribo lagunya sederhana paling berapa kata itu lagu itu paling 3-4 kata tapi lompat-lompatnya itu lagunya selesai kok masih lompat gitu oke silahkan oke silahkan oke silahkan nyanyi ya iya eh bentar udah belum udah terjawab ya ini dulu nanti kalau mau oh udah terjawab udah kali ya ini bijet tadi save kita mau membawakan sebuah lagu requestan Mas Aris lagu ini lagu yang mengajak kita kerasan dimanapun kita berada karena semua tempat kita berada itu bisa jadi rumah kita ya mulai mencari rumah kita Mas yes Boni Adoy, I love you I love you I miss you I miss you too selenjang senang di rumah temanku rasa rasa nyaman bahagia di rumahnya bahagia di rumah temanku temanku bahagia senang 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 rumah temanku 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 bahagia dirumakamu bahagia bahagia dirumakamu bahagia bahagia dirumakamu bahagia bahagia dirumakamu bahagia dirumakamu bahagia selamat menikmati 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 salah satu pendamping SC Book Club. Nak, mungkin nak mau menjelaskan, nak? Mbak Ira, itu nanti satu persatu mau dijelaskan ya, student club. Gak usah sih, gak usah kayaknya ya. Kayaknya, kan udah. Nanti ada sesi lagi aja lah. Benar, benar, aku setuju. Ada sesi lagi. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya terkait SC, parents club, dan student club? Silakan. Habis ini mungkin kita stop dulu kali ya. Gimana Mas Aris? Menurut Mas Aris? Iya sih. Kita lanjut lagi sesi berikutnya ya. Emang waktunya kurang sih kalau untuk membahas semuanya itu ya. Jadi kita sesi berikutnya itu masih ada pembahasan tentang teknis kita, teknis menggunakan MS Teams sama Zoom. Nah, kalau Zoom sih aku rasa teman-teman semua udah bisa karena hampir setiap hari anak-anak pakai kan. Cuma kalau Teams ini kadang masih ada yang bingung gitu, kayak naruh file di mana, terus apa segala macam gimana. Nah, nanti kita bikin sesi berikutnya akan membahas tentang itu. Nah, berarti untuk malam ini diskusi kita, kita sudah sampai topik sini dulu aja. dari Pak Aris mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup acaranya. Wah, ini sudah luar biasa ini. Tiga jam ini. Untung ada Mas Aris sama Bonita tadi, langsung fresh. Langsung fresh lagi, betul. Tidurnya nanti mimpinya bahagia ini. Saya kira bagus banget dan saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman. Gotong royongnya itu luar biasa. truly beyond my expectation sebenarnya. Jadi, saya juga kaget ada Bebras yang untuk pandai computational thinking itu juga banyak yang entusias. Yang math, yang Dr. Zip itu juga banyak yang entusias. Ternyata sebenarnya dunia science, teknik itu bukan sesuatu yang momok lagi. Itu jadi sesuatu yang mudah. Nah, sebenarnya tema kita itu dirangkum dalam lagunya Mas Ardoi sama Mbak Bonita tadi itu. Jadi, di rumah kita bahagia, di PBX bahagia, di student club bahagia, di mana-mana bahagia, enak, nyaman. Sebenarnya itu sih. Pendidikan itu nyaman. Walaupun sebenarnya setelah nyaman itu ada namanya deep understanding yang nanti jangan dirupakan. Deep understanding itu dia harus deep terus dalam. Seperti orang kalau diving itu mau mencari jadi mutiara itu harus pakai diving. Berjuang. Ada konsistensinya, ada persistensinya, ada keurutan. Nah, itu. Tapi awalnya memang dengan cara memantik tadi. Memantik kesukaan, menghilangkan keraguan, menghancangkan ketakutan. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kita menghilangkan dulu ketakutan-ketakutan. Membuat lagu itu oh ternyata mudah. Steam itu oh mudah. Membuat cerita seperti Mbak Ratna tadi oh ternyata bisa ya. Oh saya bisa publish ya. Nah, itu kan itu ada experience. Nah, itu tadi. Kita melalui experience bahwa ini mudah. Kenapa? Karena ada gotong royong. Bayangkan kalau ini sekarang sendirian. wah itu jumpa apa ya koprol seratus kali aja mungkin masih belum bisa itu. Itu aja. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mau ikut berdiskusi dan sebagainya ini. Ini antusiasnya banyak. Tadi sampai 98 tadi saya lihat wah banyak juga ini. Nyanyi Mas Arsa. Hebat, Pak Tari. Selamat ya. Banyak ini Mas. Hebat, keren. Iya, iya. Nah, nanti harus ada tuh Mbak Bonita sama Mas Arda komite sekolah bikin acara deh. Ayah, bisa. Bunga-bunga nanti. Setuju banget. Setuju banget. Biar nanti dunia pendidikan tuh ya kayak gini. Ada kenyamanannya tapi ada deep understanding-nya. Ya, setuju. Gitu. Oke, itu aja ya. Saya kembalikan ke Mbak Ira. Sekali lagi, terima kasih. Kepada teman-teman semuanya. Jadi yang membangun sekolah ini sebenarnya kalian semua. Kita semua. Biar. Kudus, kudus. Kudus, kudus. Tuju, setuju. Terima kasih, Pak Aris. Closing statement-nya. Luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang antusias ikut sesi malam ini. Kita to be continue ya sesi berikutnya ya karena udah malam banget. Nggak nyangka juga karena emang pembahasannya bisa melebar kemana-mana nih ya. Tapi ya udahlah ya. kita happy happening aja lah ya. Oke, sekali lagi selamat selamat mencerna diskusi kita malam ini. Aku ucapkan terima kasih. Banyak terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat untuk semuanya. Kita ketemu lagi sesi berikutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ini idola saya banget gitu. Eh sama. Kemarin ketawanya. Aku bilang, iya loh Kak Hasan suka menabung. Aku langsung ya ampun. Idola banget. Kak Busi suka menabung. Ayo, ayo. Kemarin tuh ada satu keluarga datang ke PBX. Yang lapar Kak Hasan. Itu langsung begini kok. Dia gak tanya saya siapa langsung. Kak Hasan mana? Oh iya. Jadi saya di depannya gitu dia gak tanya satu siapa enggak. Tapi Kak Hasan dimana? Oh iya, iya. Kak Hasan disitu tuh. Habis itu dia lupa. Sudah ketemu Kak Hasan tuh dia pengen pulang. Jadi kesini mau ketemu Kak Hasan aja. Kak Hasan banyak secret admirer nih. Malam-malam. Malam dia. Dan banyak yang tahunya tuh Kak Hasan tuh anak saya. Itu anak pertama ya? Karena Hasan sama Hussein. Oh iya. Itu anak ideologi saya. Kak Hasan juga bilang gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu sesuatu. Have a good night. Sleep tight. Have a good dreams. Terima kasih. Ngayal yang banyak. Biar baik ada ide. Back to future. Dan jangan lupa setelah lagunya tadi. Mas Adui lagi tuh. Asik banget tuh. Oke aku pamit dulu semuanya. Oke bye. Sampai jumpa. Bye.